Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa, juga para dosen yang lain, atau para praktisi yang berminat di bidang ilmu kebumian dan geologi. Hari ini kita akan mendapatkan paparan yang menarik dari pakar kita, Pak Awang Harun Satyanya, Satyanya, beliau memang sudah malang melindang di bidang ini. Jadi kuliah umum yang akan diberikan oleh beliau adalah teori giosin klin, undasi, tektonik lempeng, tektonik teran atau trins, aplikasinya untuk Indonesia. Jadi capaian yang ingin diharapkan dari kegiatan kuliah umum ini adalah kita memahami inti dari teori giosin klin, undasi, teori tektonik lempeng, dan teori tektonik teran. Dan kita juga diharapkan bisa melihat bagaimana teori-teori tersebut telah diaplikasikan untuk Indonesia. Di samping itu, dengan mengikuti kegiatan ini, kita juga akan mengetahui bagaimana evolusi tektonik Indonesia yang memang harus kita pahami dan bagaimana juga kegunaannya. Untuk menyingkat waktu, mungkin sedikit dulu tanggapan atau penyemangat dari Pak Ketua Asproditegi, Pak Burhan Udenur. Silahkan. Bentar saja, Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Awang ini pernah saya ikut sekali, tapi belum puas. Halo? Bisa, Pak? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas. Pak Bambang bisa dengar suara saya? Oke. Dengar, Pak. Tapi saya belum puas ikut kuliahnya, Pak Awang. Jadi ini satu topik yang menarik. Topik yang menarik sekali karena waktu awal-awal tehtonik, plate tehtonik itu saya masih dapat gusin, klien, dan sebagainya. Teman-teman yang muda-muda juga langsung ke plate tehtonik. Plate tehtonik. Nah, kalau kemudian pengetahuan tentang gusin, klien, dan teren ini perlu juga dimengerti oleh para ahli muda, calon ahli muda, calon ahli muda, calon ahli muda ke depan. Dan topiknya menarik, insyaAllah saya ikut kuliah ini, Pak Awang. Makasih, Pak Awang, waktunya di antara kesibukan berkenan sharing untuk ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, ilmu dasar dari lulasi sampai gusin klien, ilgusin klien, dan sebagainya. Makasih dan semangat, teman-teman. Ini ilmu yang sangat baik dan bisa diaplikasikan ke berbagai aspek yang kita pelajari. Makasih, Pak Bambang. Baik. Mungkin lanjut terus ke pemberian materi oleh Pak Awang. Silahkan, Pak. Jadi nanti di akhir saja kita lakukan diskusi atau tanya-jawab di belakang saja. Silahkan waktunya, Pak Awang. Baik. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari Aspro Ritegi, dari Pak Burhan melalui Pak Gildan. Jadi saya diminta untuk memberikan presentasi atau ulasan tentang teori-teori tektonik yang pernah ada dan juga diaplikasikan di Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Burhan, memang dulu juga saya waktu awal kuliah tahun 1983, itu juga memang langsung menerima teori teknik lempeng. Tapi sebenarnya ada teori-teori lain yang pernah ada, dan mungkin ada baiknya kita tahu juga masalah itu. Terus bagaimana kombinasi atau bukan kombinasi. Jadi artinya sekarang kita bagaimana gitu. Tentu kalau teori teknik lempeng sudah sangat biasa lah kita lihat ya. Nah ada hal-hal yang baru juga dari teknik lempeng, seperti teknik teran, saya disebut di sini. Kemudian yang sebelumnya ada teori geosinklin dan teori undasi yang pernah diterapkan di Indonesia dan juga aplikasinya juga banyak gitu. Nah kita ingin lihat lagi. Jadi pada sore ini kita ingin lihat itu semua. Mudah-mudahan kawan-kawan Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa di sini bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dari diskusi kita pada sore ini. Saya share screen dulu ya. Silahkan. Baik, sudah bisa dilihat Pak Bambang dan kawan-kawan semua? Sudah Pak, tapi belum slide show. Bisa Pak. Slide show udah ya? Slide show udah saya show ini? Sudah ya? Baik. Baik, jadi pada sore ini kita akan berdiskusi lah ya, atau saya bercerita dulu nanti kita diskusikan lewat tanya-jawab ya. Jadi judulnya adalah memahami teori geosinklin, undasi, teknonik lempeng, teknonik teran, dan aplikasinya untuk Indonesia. Ini juga saya pernah berikan di beberapa seminar, tapi nggak ada salahnya kita lihat lagi sekarang, dan mungkin yang kemarin-kemarin kawan-kawan belum sempat diskusi, kita diskusikan pada sore ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, jadi memang capaian pembelajaran mata kuliah ini pertama adalah peserta memahami inti teori geosinklin, undasi, teknonik lempeng, dan teknonik teran. Tentu dalam presentasi sekitar sejam setengah ini, kita tentu nggak bisa langsung paham semua, tapi ini intinya paling tidak kita memahami keempat teori teknonik yang saya pilihkan ini. Kemudian teori-teori ini sudah pernah dibawa oleh para ahlinya dulu saat bekerja di Indonesia. Kalau sekarang tentu kita bisa melihat bagaimana teori teknonik lempeng dan teran diterapkan di Indonesia. Tetapi yang namanya teori geosinklin dan undasi pun pernah diterapkan. Kita ingin lihat bagaimana dulu atau sekarang teori-teori tersebutlah diaplikasikan. Nah kemudian dari relasi keempat teori teknonik ini, bagaimana sebenarnya kita harus memahami evolusi teknonik Indonesia. Kemudian kegunaannya, dalam hal ini kegunaannya misalnya untuk pencarian sumber daya mineral, energi, kemudian juga untuk kebencanaan, itu kan dipakai juga teori-teori teknonik ini sebagai framework untuk kita memahami lebih lanjutnya. Nah sebelum kita masuk lebih jauh ya, saya ingin kutip gitu ya pernyataan dari Van Bambelen yang ditulis di bukunya yang terkenal itu, The Geology of Indonesia, disebutkan bahwa di East Indian Archipelago is the most intricate part of the Earth's surface. Jadi Indonesia ya, kalau dulu disebut East Indian Archipelago itu daerah yang sangat rumit gitu ya, dari permukaan bumi gitu. Nah sehingga posisi Indonesia ini sangat penting gitu. Sangat penting sebagai touchstone atau batu penguji ya, batu penguji untuk konsep-konsep dari problem-problem fundamental evolusi geologi planet gitu. Bayangkan ya, Van Bambelen yang lama bekerja di Indonesia dan membuat buku yang bagus itu, berkata begitu. Jadi kita bisa yakini bahwa kerumitan Indonesia itu bisa jadi batu penguji, dan sebenarnya juga bisa menjadi area untuk melahirkan teori-teori tektonik sebenarnya gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Van Bambelen. Dan nanti kita akan lihat teori-teori yang pernah hadir, diujicobakan di sini, bahkan juga ada hal-hal baru yang bisa dikemukakan dari teori teknik lempeng ini. Nah mudah-mudahan kita sebagai orang-orang Indonesia yang hadir di sini, pertama kita bisa mensyukuri kondisi itu, terus kita bisa memanfaatkan kondisi geologi kita untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga untuk kesejahteraan kita bersama gitu. Karena teori-teori tektonik ini merupakan framework ya, untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk pencarian sumber daya mineral, energi, dan juga untuk mitigasi kebencanaan. Nah, jadi ada lima bagian yang saya akan kemukakan pada sore ini. Ini pertama, In the Beginning, Origin of Mountains. Jadi sebenarnya teori-teori tektonik itu lahir karena beberapa ahli geologi itu ingin memahami bagaimana sih asal-asal pegunungan itu terjadi gitu. Nah dari situlah kemudian lahirlah teori-teori tektonik besar yang pernah ada di dunia ini. Nah kemudian dua sampai nomor lima itu merupakan inti-inti teori-teori tektonik yang akan kita lihat bersama. Pertama, geosinklin, terus bagaimana penerapannya di Indonesia. Ya, kedua teori undasi, keempat peletektonik, ketiga peletektonik, ya kemudian keempat teori teran. Teran itu sebenarnya adalah anaknya peletektonik gitu ya. Nah semua itu pernah diterapkan di Indonesia. Ya, dan kita pun sekarang juga kawan-kawan juga mengalami atau melakukan penerapan teori-teori tektonik yang sekarang di Indonesia itu sedang berjalan gitu ya. Baik, ini adalah gambar pegunungan tentu kalau para ahli geologi nggak sekedar hanya melihat keindahan pegunungan gitu ya, spektakular. Tapi juga mereka berusaha memahaminya ya, berusaha memahami bagaimana sih si origin of the mountain itu berasal gitu. Asalnya bagaimana gitu. Nah jadi pegunungan-pegunungan besar yang ada di dunia itu ya, misalnya Alpen, Himalaya ya, kemudian Apalacia di Amerika bagian timur, Ural ya, di antara Eropa dan Asia, terus Rocky Mountain di Amerika Utara, itu sudah menimbulkan kekaguman. Tapi nggak cukup kekaguman aja kalau para ilmuwan ya, atau para geolog gitu. Pertanyaan juga gitu, di antara para ahli geologi awal-awal ya. Nah terus di latar belakangnya oleh pengetahuan geologi saat itu yang berkembang dari abad ke-17 ya, mulai dari James Hutton itu, mereka kira-kira menyimpulkan ya bahwa pegunungan itu dibentuk karena pengerutan kulit bumi gitu, pengerutan kerak bumi. Tetapi bagaimana mekanisme yang lebih lanjutnya gitu. Nah terus mereka kemudian berspekulasi asal dari pegunungan ini. Nah kemudian karena spekulasi-spekulasi ini lah ke teori-teori teknik di dunia itu lahir. Nah sekarang kita bisa menyaksikan bahwa teori-teori teknik itu tidak hanya bisa menjelaskan asal pegunungan sebagaimana ditujukan pada awalnya, tapi juga bisa menceritakan tentang pola-pola lain yang skalanya besar di bumi. Misalnya asal benua, asal cekungan samudera ya, terus pungungan-pungungan di tengah samudera, palung-palung samudera ya, busur kepulauan, terus pelatau-pelatau yang tinggi, dan lain-lain. Hal-hal yang besar dari arkitektur kerak bumi bisa diterangkan dengan tektonik. Nah bahkan para ahli geologi juga sekarang menggunakan teori tektonik ini untuk mencari mineral deposit dan oil and gas gitu. Dan juga untuk mitigasi kebencanaan. Jadi sebenarnya tektonik sendiri apa sih? Tektonik sendiri adalah, kalau menurut definisi dari John Bates dan Jackson gitu ya, tektonik atau geotektonik adalah suatu cabang geologi yang berhubungan dengan broad architecture. Jadi suatu arkitektur yang besar dari bagian paling luar bumi, yaitu lithosphere. Jadi ini mempelajari regional assembling dari struktural dan deformation features. Nah terus bagaimana juga hubungan-hubungan di antara mereka. Misalnya pola-pola deformasi atau struktur yang besar itu ya, benua, samudera, pegunungan, busur kepulauan, itu merupakan fitur-fitur yang regional. Hubungan di antara mereka bagaimana gitu. Misalnya hubungan kerak samudera dengan busur kepulauan seperti apa. Terus juga mempelajari asalnya, origin-nya. Dan kemudian evolusinya. Ya karena kalau para geolog atau ilmu geologi selalu berhubungan dengan evolusi gitu. Tidak hanya melihat at one time, tapi mereka mengikuti perkembangannya. Nah terus para ahli geologi secara umum juga menggunakan istilah tektonik untuk pengertian umum itu, itu menunjukkan sejumlah proses fisik-fisikal yang ada di bumi ya, yang menghasilkan regional scale geologic features. Jadi skala besar pola-pola geologi. Misalnya origin dari mountain bells, dari jalur pegunungan, bagaimana benua itu tumbuh, pertumbuhan benua, nanti kita lihat juga termasuk Indonesia gitu ya. Kemudian pembentukan keraksamudera. Terus perkembangan cekungan sedimen seperti apa. Juga apa yang menyebabkan gunung api dan kegempaan untuk kepentingan mitigasi. Itulah yang kita maksud dengan tektonik itu seperti begitu. Nah kenapa kita penting membicarakan teori-teori tektonik ini? Ya sekarang kita lihat aja kan mekanisnya berbeda misalnya. Misalnya kawan-kawan bisa lihat ini pegunungan gitu. Bentuk akhirnya pegunungan gitu. Ini pegunungan, ini pegunungan. Sama saja ini pegunungan terlihat di permukaan. Tetapi kedua teori ini mendekatinya dengan berbeda kan. Kalau teori geosinklin misalnya, pegunungannya selalu dibentuk secara gaya-gaya vertikal gitu. Baik gaya vertikal ke bawah, dia kita punya sedimen, sedimen yang sangat tebal di daerah cekungan, di daerah sinklinal, sehingga disebut geosinklin. Baru ini kemudian mengalami pembalikan ya, tertekan ke atas gitu. Nah itulah pegunungan gitu. Itu seperti itu teorinya kalau menurut geosinklin. Tapi kalau kita dekatnya dengan pretektonik, kebanyakan horizontal aktivitas, horizontal stress yang bekerja gitu. Kita punya satu blok litosfer yang bergerap, kemudian ada sedimen di antara mereka, terus tubrukan, akhirnya membentuk pegunungan. Hasilnya sama gitu, tapi prosesnya atau mekanismenya berlainan. Nah disitulah kita butuh membicarakan gitu, membicarakan dua hal tersebut. Mungkin kita bisa awal-awal pasti terjadi perdebatan. Ya di antara mereka pasti terjadi perdebatan gitu. Ada yang lebih percaya ke masalah mekanisme yang fiksis, jadi diam di tempat, mode-mode seperti ini hanya vertikal aja, turun naik gitu ya. Atau yang mobile, bergerak-bergerak begini, tubrukan. Itu dua hal yang pernah terjadi di dalam sejarah ilmu geologi, hal-hal itu. Nah sebenarnya teori-teori tektonik yang pernah lahir di dunia itu banyak gitu ya. Di luar ini pun masih ada gitu, tapi ini yang terkenal paling enggak, dan akan kita bahas beberapa di antaranya pada sore ini. Pertama Geusin Glin, ini tokoh-tokoh utamanya ya. Kemudian Undasi, Van Memelen itu bekerja lebih kurang sendirian untuk Undasi itu. Terus Continental Drift, apungan benua. Kemudian Petektonik, terus Terantektonik, dan Plume Tektonik atau Mental Dynamics. Ini bekerja di dalam mentalnya gitu. Jadi kita enggak akan bahas pada sore ini, tapi ada disinggung sedikit soal itu. Jadi kita akan jelaskan ini, Geusin Glin dan Undasi, terus Continental Drift nanti masuk ke Platektonik, terus Terantektonik. Plume Tektonik dibahas, sebagian nanti ada masuk ke Undasi, terus ada juga masuk ke Platektonik. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya menjelaskan hal-hal tentang aplikasi teori-tori yang tadi saya sebutkan itu ke Indonesia ya. Ini saya ambil langsung dari publikasi-publikasi utamanya tuh. Ini Geusin Glin, misalnya dari Moleng Raff, 1920, Undasi, ini dari Van Memelen langsung ya. Terus ini Petektonik dari Robert Hall. Kemudian ini Terantektonik dari Metcalf, atau juga dari Ingram, Terant Accretion. Terus ini Mental Plume Tektonik dari Hall and Spagman, misalnya. Nah, kalau kawan-kawan lihat ini beda-beda, petanya-petanya memang teori-teori-nya pun lain. Jadi yang kita lihat aplikasi di Indonesia pun tentu akan berlainan sifatnya. Kita akan bahas secara detail masing-masing dari gambar-gambar ini nanti. Baik, kita mulai dengan Geusin Glin sekarang. Geusin Glin dan bagaimana sudah diterapkan di Indonesia-nya seperti apa. Nah, Geusin Glin teori itu bermula dari yang tadi ya. Ada satu pegunungan, kemudian mereka memikirkan itu pegunungannya dulunya dari sedimen yang sangat tebal. Jadi kita punya jalur-jalur panjang, deep, dan dalam, subsiden, yang menjadi tempat di mana sedimen itu mengendap. Itu disebut Geusin Glin. Jadi Geusin Glin itu secara definisi adalah suatu cekungan yang panjang dan dalam, di mana punya sedimen yang sangat tebal, yaitu ribuan meter. Bisa disebut mungkin 10-20 km kira-kira tebalnya sampai segitu. Dan dia merupakan awal, precursor, dari pegunungan. Pegunungan yang kemudian terjadi dari Geusin Glin itu. Nah, jadi artinya lapisan yang diindapkan di Geusin Glin yang sangat tebal itu kemudian terangkat oleh uplift yang sangat besar juga gitu. Nah, melalui proses pelipatan dan metamorfism. Nah, jadi sehingga kita tidak heran di pegunungan itu selalu ada magmatismenya, ada lipatan-lipatannya, ada patahan, ada metamorfism gitu. Itu menurut James Hall, salah satu pelopor pertamanya. Nah, ini James Hall mendasarkan itu berdasarkan pengamatannya atas pegunungan Apalasia di Amerika Utara Bagian Timur. Kemudian James Dana, rekannya juga, itu menambahkan prosesnya. Jadi prosesnya, kalau kita lihat itu Geusin Glin itu melalui 3 proses utamanya. Pertama, sedimentasi. Ini yang menyebabkan kita punya sedimen yang sangat tebal yang mengisi cekungan yang dalam itu yang kita sebut Geusin Glin. Nah, kalau sudah cukup tebal, sedimen itu nanti akan panas kan? Akan panas, nah mulailah mereka mobile gitu. Mobile di dalam, mobile di tempat. Jadi bukan mobile dibayangkan seperti pretektonik, tapi mobile di cekungannya sendiri gitu. Karena mulai terpanasi, mulai panas. Nah, di situlah terjadi deformasi besar yang disebut sebagai tecogenesis. Nah, tecogenesis selalu diikuti oleh orogenesis, yaitu pembentukan pegunungan. Jadi ada 3 siklus besar di dalam Geusin Glin sampai menjadi pegunungan. Nanti misalnya kalau sudah jadi pegunungan, kembali lagi. Di erosi lagi. Di indapkan, di cekungan lagi. Karena kalau misalnya ada orogenesis, pasti ada pembentukan Geusin Glin lagi. Isosiasi. Jadi ada yang tinggi, nanti di sebelahnya ada yang rendah. Nanti dari tinggian orogenesis ini, sedimennya di erosi masuk ke Geusin Glin. Jadi terus-menerus begitu. Siklus. Seperti di dalam umumnya geologi. Nah, kemudian teori ini awalnya memang ada di Amerika. Nah, terus akhirnya pergi juga ke Eropa teori itu. Nah, ini pelopor-pelopornya. Ada Suez, ada Haub, ada Steele, ada Harman, ada Umhroff. Nah, ini semua ahli-ahli Eropa juga. Ahli Eropa juga yang pernah sebagian menjadi guru-guru para geolog yang bekerja di Indonesia, termasuk Van Wemelen misalnya. Umhroff sendiri pernah bekerja di Indonesia. Nah, mereka membawa teori mereka diterapkan di Indonesia. Nah, berdasarkan pengamatan atas gunungan Alpen, hadir terminologi yang baru dari Geusin Klin. Yang disebut Mio Geusin Klinal, Eo Geusin Klinal. Jadi ada beberapa terminologi, nanti kita bahas lebih jauh. Secara umum sih, Mio Geusin Klinal itu sedimennya non-vokanik rata-rata ya. Terus dia dekat dengan Cretan. Jadi dekat dengan inti benua. Tapi kalau Eo Geusin Klin, dia kandungan vokaniknya banyak, terus dia jauh dari Cretan. Jadi lebih ke pinggir. Nah, sebenarnya yang namanya teori Geusin Klin itu, kalau kawan-kawan lihat, lahir di 1859. Terus tergantikan oleh teori Pretektonik sekitar tahun 1960-an. Jadi butuh 100 tahun itu. 100 tahun dia lasted-nya. Jadi dia berlaku selama 100 tahun. Sejak dari James Hall sampai hadirnya Pretektonik di akhir tahun 60-an. Jadi 110 tahun lah tepatnya itu. Nah, kita mempunyai teori Pretektonik ini baru 50 tahun. Jadi teori Geusin Klin itu sudah 110 tahun berlaku saat itu. Jadi kadang-kadang kan di beberapa kawan suka menyepelekan teori Geusin Klin. Padahal teori Geusin Klin itu berlaku lebih lama dari teori Pretektonik. Pretektonik itu baru 50 tahun. Dari tahun 70 sampai tahun 2020 berarti kan 50 tahun. Nah, Geusin Klin itu lasted more than 100 years. Nah, ini gambar yang sudah tadi kawan-kawan lihat. Ini saya ambil langsung dari publikasinya Umroff. Symphony of the Earth tahun 1950. Jadi gambarannya begini sederhananya. Jadi kalau kita punya suatu tinggian, baik di satu sisi maupun di dua sisi, ini akan ke erosi. Akan ke erosi, kemudian dia sedimennya akan dilarikan ke arah cekungan. Nah, ini cekungan pasti ada di sini. Ini sendiri kan terbentuknya pertama karena isosasi. Isosasi itu kalau balance dari litosfer. Kalau ada yang tinggi, pasti ada yang rendah di sekitarnya. Nah, inilah cekungan ini. Nah, karena di erosi terus, di erosi terus, lama-lama ini kan jadi tebal. Nah, inilah Geusin Klin. Jadi Geusin Klin itu ini. Dulunya kan kayak Cekungan aja kan. Cekungan aja. Kalau sekarang kita mungkin menyebutnya cekungan. Tapi dia panjang dan tebal sekali gitu. Akhirnya tebal sekali. Ini sudah habis kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat, ada proses denudasi. Jadi ada proses erosion. Di sini habis semua. Ya, pegunungannya udah nggak ada. Di erosi semua, lari ke sini. Nah, inilah Geusin Klin gitu. Nah, ini makin lama makin tebal. Bahkan dibilang bisa sampai 20 kilometer. Jadi 20 ribu meter gitu. Nah, otomatis, kawan-kawan tahu ya, kalau makin ke bawah kan makin panas. Ya, ada gradient geotermal. Nah, sedimen-sedimen ini, karena dia sebagian besar adalah sedimen, sedimen apa, batuan sedimen, dia akan mobile gitu. Panas. Lalu dia akan bergerak sendiri. Crumpling. Atau dia tersqueezing. Tertekan gitu. Nah, akhirnya, mulai di sini terlipat-lipat gitu. Nah, dalam proses perlipatan ini, banyak hal yang terlibat. Deformasi misalnya. Deformasi akan menghasilkan perlipatan dan kemudian patahan. Kemudian, magnetism terjadi juga. Ini kan sebenarnya batuan-batuan magnetis di sini, bawahnya itu. Akan ikut naik batuan magnetismnya. Terus, metamorfism. Jadi, kalau kita di pegunungan, itu nggak heran, kita akan mendapatkan banyak hal, fosil-fosil laut dalam. Misalnya, karena ini dulu kan di Merin, ini sempat jadi Merin misalnya. Kalau kalian lihat, ini mungkin Delta. Ini dulu Merin. Berarti di dulu sini banyak fosil-fosil. Akhirnya, kita di jalur pegunungan itu punya penemuan fosil. Terus, kita menemukan banyak sekali deformasi. Ada lipatan, ada patahan. Terus, ada metamorfism. Karena berubah. Karena tekanan dan lain-lain, itu berubah batuannya misalnya dari dulunya batu pasir jadi kuarsit misalnya. Dari batu lempung jadi slate atau skis misalnya seperti itu. Dan kemudian magnetism. Ikut masuk ke sini semua. Si magnetismnya. Ada intrusi-intrusi ikut. Terus, kalau kalian lihat, ini juga berkurang. Jadi, ada semacam shortening juga. Ada shortening, dulunya dia panjang di sini. Karena dia crumpling, terut, otomatis dia panjangnya jadi berkurang. Karena dia mengalami pengerutan. Nah, itu asal-muasal pegunungan. Jadi, konsep geosyncline atau teo geosyncline menganggap pegunungan itu dulunya adalah geosyncline. Yang tertekan, kemudian terangkat. Nah, sekarang coba kita lihat istilah-istilah yang tadi. Jadi, yang namanya Mio, ini disingkat saja. Sebenarnya ini Mio Geosyncline. Tapi kadang-kadang dipendekkan saja di Mio Geosyncline. Nah, ini seperti yang tadi. Ini dekat dengan kratennya. Misalnya kratennya di sini. Terus, ini sudah pinggirnya. Ini sudah pinggirnya. Nah, ini Eo Geosyncline. Jadi, kalau kita lihat dari kedalaman, ini biasanya paparan, kontinental self. Sementara yang Eo Geosyncline, itu di tempat yang lebih dalam. Di kontinental slope dan kontinental rise. Nah, di sini ada volkanik, ada batuan-batuan laut dalam, ada chert. Nah, sekarang kalau kita menafsirkan dengan petektonik, wajar saja ada chert, ada melang. Karena ini merupakan daerah subduksi. Kalau kita menganggapnya dengan petektonik seperti begitu. Tapi dulu, waktu teori Giosyncline menganggapnya, oh, di sini memang banyak volkaniknya, terus banyak sedimen laut dalam, sedimen basalt, karena dekat dengan krasa mudra sebenarnya. Nah, ini. Jadi, Giosyncline, Giosyncline ketekan dengan proses yang tadi. Nah, sekarang jadi begini. Nah, ini contohnya pegunungan Apalacia. Jadi, ini pegunungan Apalacia. Di sini, New York, di sini. Negara bagian New York, ini ada Vermont, di sini ada New Hampshire, di sini ada Maine, di sini. Nah, ini jalurnya. Jadi, kalau kalian lihat, ini adalah platformnya. Ini Giosyncline yang ini. Nah, jadi New York itu, bagian itu, sedimen di bawahnya itu adalah sedimen-sedimen Miogeosyncline. Nah, kemudian dia, ini yang keangkat. Nah, itu pasangannya namanya G-anticline. Nah, ini pasangannya Giosyncline. Kalau ini Giosyncline, yang jenisnya Miogeosyncline, ini daerah terangkat disebutnya sebagai G-anticline. Nah, ini Iogeosyncline yang lebih dalam. Karena ini dulunya bagian dari Iogeosyncline. Jadi, ini daerah yang diduduknya oleh New Hampshire dan Maine itu, sekarang adalah Iogeosyncline. kalau dalam pengertian ini. Baik, sekarang kita lihat terminologinya. Karena sering dipakai juga. Pertama, Giosyncline itu dibagi jadi dua. Pertama, Orto-Giosyncline. Dan kedua, Para-Giosyncline. Perbedaannya adalah, kalau Orto-Giosyncline, dia dekat dengan pinggir, pinggir benua. Kalau yang Para-Giosyncline, ini lebih ke tengah, lebih ke arah keretannya. Nah, Mio-Giosyncline sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, Io-Giosyncline dan Mio-Giosyncline. Nah, kemudian yang Para-Giosyncline dibagi jadi tiga. Ada Exo-Giosyncline, ada Xeogo-Giosyncline, ada Auto-Giosyncline. Nah, terminologi ini muncul dari para ahli Giosyncline dari Eropa. Nah, ini pengertiannya. Mio-Giosyncline itu berkembang di kontinental margin, terdiri atas sedimen-sedimen, limestone, sandstone, dan shale. Jadi ini sedimen-sedimen biasa saja. Karena sedimen bagian dari paparan. Nah, kejadian limestone dan well-sorted core sandstone menunjukkan bahwa ini shallow water formation. Ini terbentuk di inner segmen dari Giosyncline. Jadi di bagian dalam dari Giosyncline. Nah, bagian luarnya adalah Eo-Giosyncline. Nah, ini ditemukan lebih jauh dari benua. Nah, di dalam Giosyncline ini ada sedimen tebal dengan abundance volcanic rock dan terbentuk agak jauh dari kraten-nya. Nah, Eo-Giosyncline itu mengandung sedimen-sedimen tebal misalnya ini, grewek, chert, slate, submarine lava. Kalau kalian ingat, ini sedimen palung kalau sedang gitu. Kita lihatkan sedimen palung dulunya. Makanya nanti saya akan tunjukkan satu seksion bagaimana menafsirkan palung itu secara Giosyncline dan protektonik. Terus ini disidikan juga oleh metamorfism dan banyak sekali pluton-pluton magnetism. Oviolite dan lain-lain itu muncul semua di sini. Jadi biasa kita menemukan sekarang kalau di continental margin ada metamorf, ada metamorf, ada oviolite, biasa. Tapi kalau ahli-ahli Jiosyncline menganggap itu proses cekungan saja. Nah, kemudian EXO, ZEOGO, dan OTO-Jiosyncline. Ini sebenarnya MEO-Jiosyncline juga tidak beda ya. Misalnya EXO-Jiosyncline itu merupakan para Jiosyncline terletak dekat dengan batas kraten, terus sedimennya plastik berdasar dari erosi OTO-Jiosyncline. Jadi erosi dari pegunungan, dari Eo-Jiosyncline atau dari MEO-Jiosyncline yang keangkat. Terus yang ZEOGO-Jiosyncline, yaitu geosyncline di daerah kraten atau daerah stable area, juga sedimennya berasal dari daerah uplifted. Menerima sedimen dari daerah uplifted juga. Terus yang auto-Jiosyncline, merupakan para Jiosyncline yang merupakan isolated depositional center. Jadi agak terisolasi gitu sih dalamannya itu. Dan dia dapat sedimennya dari tempat jauh, dari kraten yang jauh. Nah ini sebenarnya nanti ini posisinya akan di daerah MEO-Jiosyncline juga gitu, area-area ini. Jadi overlap sebenarnya. Nah, kalau zaman dulu, orang menganggap yang namanya mountain range ini, baik dari Andes sini, terus Rocky Mountain, atau North America Cordillera di sini, Apalachia, terus Kaledonia di sini, di daerah Scandinavia, kemudian ada Alpen, Himalaya, terus yang di Australia, dividing range, dividing great range, great dividing range. Itu semua prosesnya karena itu. Karena ini daerah geosyncline dulunya, daerah geosyncline yang besar gitu. Nah misalnya begini, awalnya ini evolusinya gitu. Pertama begini, kita punya kraten di sini, paparan, terus ada geosyncline di sini, nah ini geosyncline waktu awal-awal, nah kemudian sedimen makin tebal kan, baru dia mengalami tektogenesis gitu. Di sini ada kerampling dan lain-lain. Sehingga di sini mulai terlipat-lipat. Nah di sini, kawan-kawan bisa lihat di sini, mereka gambarkan juga di sini busur kepulauan gitu, island arc. Nah terus dia, terus kemudian terjadi terus, tektogenesisnya, makin kelipat-lipat, akhirnya muncullah kegunungan di sini gitu. Jadi rising mountain chain di sini. Nah otomatis karena dia ngangkat, ada lagi cekungan terbentuk di sini kan, karena isostasi kan. Nah ini kemudian mengendapkan grey wake di sini, yang hasilnya dari sini gitu. Kalau dulu sedimennya kawan-kawan bisa lihat dari self dulunya, semuanya dari self sini, dari self semua ya, karena ini kan belum terlalu terangkat kan. Nah sesudah keangkat, kita dapatkan grey wake, jadi pasir yang lebih kotor. Kalau dulu kan dia korsensun kan, bersih kan di sininya kan. Nah begitu dia keangkat ininya, secara isostatic ini tenggelam gitu. Nah menjadi cekungan baru di sini. Nah di situ dihasilkan grey wake di sini. Nah ini mungkin hasil akhirnya seperti begini. Termasuk dia membawa intrusi-intrusi granit yang baru gitu. Masuk ke sini semua. Nah itu prosesnya, bagaimana giosinkan terjadi. Jadi para penganut teori giosinkan menganggap bahwa pegunungan-pegunungan ini adalah hasil beginian. Ada model-model ini. Dulunya dari yang seperti begini. Kalau platektonik kan lain memahaminya kan. Nah coba kita lihat penerapan di Indonesia. Ini saya ambil seksien dari Ungur Hof tahun 1938, dan buku dari Van Memelen tahun 1949. Giosinkan yang paling besar di Indonesia itu ada di sini. Nah ini. Yang disebut Celebes Timor. Nah ini Timor Celebes Giosinkan. Sebenarnya yang meliputi sedimen-sedimen dari busur luar bandar ya. Mulai dari Timor, kemudian Tanimbar, Seram ya, terus sampai ke lengan Tenggara dan Timur Sulawesi. Ini juga sama gitu. Sama. Karena Van Memelen juga mengambil dari Ungur Hof gitu. Disebutnya kan, kalian bisa lihat di sini, Westralian Giosinkline. Timur Bandar gitu. Nah kalau kita lihat prosesnya, ada di tabel ini nih. Kita lihat coba, yang simbol-simbol ini ya. Coba yang kita lihat dulu yang Jawa. Mereka melihat Jawa itu, umurnya kan paling tua adanya Kretesius kan. Kretesius ditemukan di sini masih marine sedimentation gitu. Marine sedimentation. Kemudian di antara batas Kretesius dan Eosan, di sini ada denudasi gitu. Nah di sini denudasi. Kemudian ada lagi di sini mulai marine transgression lagi secara umum. Terus Sumatra, karena batuan sedimennya lebih tua ya, dari Permian pun ada gitu batuan Sumatra. Dia marine sedimentation di sini. Marine sedimentation, beberapa kali Kretesius, nah sama-sama mengalami denudasi di batas Kapur Tersier gitu. Nah yang paling besar hilangnya adalah daerah Malaya yang ini. Ditafsirkan oleh, karena di daerah ini kan nggak ditemukan sedimen-sedimen yang Tersier kan. Kapurnya nggak ada, Juresiknya nggak ada. Yang ada hanya Permian dan Triasik gitu di daerah sini. Berarti dianggap di sini udah denudasi terus gitu. Makanya misalnya kita temukan di Pulau Belitung, Pulau Bangka ya, Pulau Batam itu nggak ada sedimen-sedimen Mesozoic yang bagian atas. Terus nggak ada sedimen Tersier gitu. Menurut Unggrove, dulunya ada. Tapi kemudian ter-erosi gitu. Ter-erosi semua gitu ya. Terus yang ini, bagian dari Borneo dan Western Selebes. Beberapa kali sama. Di sini ditemukan sedimen Triasik, tapi bersamaan ada sedimen, marine, tapi juga ada denudasi gitu. Terus ada sedimen marine lagi, ada denudasi lagi, terus seperti begitu. Sumba sekarang. Ini Sumba yang ini, yang E ini, sama seperti di Jawa. Ada sedikit sedimen Juresik, terus hilang nggak ada di sininya. Laut Banda juga sama. Laut Banda di sini dianggap Juresik gitu, denudasinya. Nah, kemudian kalau kalian lihat, denudasinya tuh lari ke mana? Denudasinya ternyata lari ke si geosilinquin ini. Yang ini nih, yang A ini kan. Nah, jadi ditafsirkan menurut geosilinquin dari Umurov itu, bahwa geosilinquinnya Selebes Timur ini, itu menerima sedimen hasil denudasi dari, terutama dari baratnya, dari barat ini semua nih. Mulai dari Jawa, Sumatera, Malaya, sampai ke Kalimantan ini ya. Terus Sumba, Banda. Nah, ini nih. Ini transportnya tuh. Kalau kalian lihat, ini possible transportation of terigenious products products into the Timur East Celebes Josin Klein gitu. Nah, jadi lari semua ke sini. Ini pun menerima sedimen datang dari sini, dari Papua sini gitu. Nah, kita bisa lihat coba. yang Sula Island Obi gitu. Ini, dari sini. Ya, Sula dan Obi. Obi ini ya. Dan Sula di sini. Nah, ini juga sama gitu. Ada sedimen yang umurnya Triasik Permian, dia di Erosi. Terus lari ke sini semua, sedimennya. Kemudian yang New Guini juga sama, yang Papua gitu. Di sini ada Merin, ada Merin, lari ke sini semua. Nah, akhirnya dia ke Erosi, lari ke sini semua gitu. Dihilangkan. Begitupun dari Australia. Dari Australia, Northern Australia juga sama. Sedimen di sini lari semua. Nah, itu prinsip Josin Klein gitu. Dan sekarang ini kan daerah yang keangkat kan. Ya, daerah yang keangkat. Kalau dalam pretektonik, kita menganggapnya ini daerah benturan. Benturan antara busur bandar. Ini kan busur bandar semua nih. Ini juga sama. Di sini kita punya benturan Banggai Sula. Di sini benturan dengan Kepala Burung. Di sini benturan dengan Australia. Nah, kalau zaman Umgrove dan Fememelen, itu dianggap dia kerampling aja di tempat gitu. Mereka mendapatkan sedimen dari sini datangnya. Dari sini datangnya. Terus dia mengalami proses tekogenesis. Jadi fiksis. Baru kemudian keangkat menjadi pegunungan. Nah, modernnya seperti begitu. Diterangkannya. Nah, sekarang kita lihat masih dari Umgrove bagaimana dia menerangkan bagian barat Indonesia gitu. Ini kan bagian barat Indonesia nih. Ini Sumatera. Ini Jawa gitu. Ini bagian dari Kalimantan disininya. Ini busur-busur kepulauan yang ada di... Bukan busur kepulauan. Jadi pulau-pulau yang ada di sebelah baratnya Sumatera gitu. Nah, mereka menunjukkan ada beberapa cekungan di sini kan. Nah, ini cekungan. Ini geosyncline juga gitu. Ini geosyncline. Ini daerah tinggian, geantiklinnya. Ini geosyncline lagi. Ini ada geantiklin lagi. Ini ada geosyncline lagi gitu. Terus menerus seperti begitu. Jadi pasangan-pasangan antara geosyncline ada geantikline. Geosyncline, geantikline. Dia terus menerus begitu. Nah, gambar yang tadi itu sekarang dibikin seksion gitu. Nah, kita sekarang melihat gitu. Dari arah ini terutama ya. Ini ada cekungan di sini. Nah, di sini kalau kita menganggapnya ini kan Palung sekarang. Daerah Palung ya. Kalau dulu dianggapnya sebagai downbuckling. Jadi downbuckling itu kayak dua-satu kerak yang buckle. Buckle itu dia tertarik ke bawah. Downbuckling disebutnya di situ ya. Nah, kemudian dia makanya di sini sekarang ada tinggian. Di sini ada tinggian sekarang. Nah, terus lari ke arah sininya. Nah, ini kita mendapatkan yang disebutnya sebagai intramontana truff. Ini sebenarnya kita sebutnya sekarang intramountain. Atau intra-arc basin lah. Nah, ini kemudian si pegunungan barisannya. Daerah tinggiannya. Nah, ke sini tenggelam lagi. Tenggelam lagi yang disebut sebagai ideo-juice incline. Nah, di sinilah ditemukan banyak lapangan-lapangan minyak kan, termasuk Sentra Sumatra Basin, South Sumatra Basin, North Sumatra Basin. Ini bagian dari ideo-juice incline gitu. Kalau dianggap oleh oleh Unggrove waktu itu. Nah, ini yang tadi itu downbuckling itu itu. Yang namanya downbuckling itu, itu ditemukan secara graffiti oleh penelitian marine graffiti pertama di Indonesia. Itu dilakukan oleh Finding Maness. Tolong tutupin semua. Nah, ini semua yang kita lihat ya. Nah, ini ini palungnya gitu. Palung. Nah, ini kalau kita lihat ini jalur-jalur survei graffiti gitu. Akhirnya ini kita menemukan. Ini yang kita sebut sebagai negative anomaly. Graffiti. Di mana kita mengalami crustal yang buckling. Tertarik ke bawah. Sekarang kita memahaminya sebagai bagian dari palung kan. dan polanya pun masih sama gitu. Polanya itu masih ngebengkok ke arah sini. Persis dengan dengan sekarang. Nah, itu ditemukan oleh Finding Maness tahun 30. Jadi, walaupun dalam teori geosyncline, ini udah mirip-mirip ngepletektonik kan sebenarnya kan. Nah, hanya memang digamarkannya itu kita bukan ada subduksi, tapi downbuckling. Jadi, downbuckling itu kayak gini. Nah, ini downbuckling Nah, otomatis ini akan menyebabkan nilai anomali negatif di graffiti gitu. Kalau kita menganggapnya sekarang merupakan subduction. Subduksi kan. Nah, ini Um Grof nih. Ini Jan Um Grof. Tahun 38, dia sudah menggabarkan oh, kita punya geosyncline di sini gitu. Aceh di sini. Angka-angka ini dalam ribuan meter. Jadi, ini 5 ribu meter. Dalam meter, maaf. Ya, ini 5 ribu meter. Kamparokan. Ini Indragiri, 2 ribu meter. Jambi, 4 ribu. Palembang, 5 ribu. Terus ini Jawa Barat. Sampai ke Jawa Timur. Terus ini Barito, Kutei. Tarakan dan Sorawisi Barat. Nah, itulah. Itu geosyncline yang ada di yang umurnya tersier yang ada di West Indonesia. Nah, yang menarik, sebelumnya juga, ini Gustaf Molengraf. Ini namanya Gustaf Molengraf. Yang menemukan istilah Sundaland itu datang dari Gustaf Molengraf. Asalnya, Molengraf sudah menegati teori geosyncline untuk mencari minyak. Nah, di sini digambarkan gitu. Kalau kalian lihat ini, apa? Legendenya, coba kita lihat nih. Solid black oil fields in neogen geosyncline deposit. Jadi, waktu itu sudah terpetakan gitu. Jadi, waktu itu sudah ada tahun 22, eh, tahun 20 ya, Molengraf sudah memetakan minyak ada di sini, ada di geosyncline ini, terus minyak sudah ditemukan di Sumatera Selatan, minyak sudah ditemukan di Jawa Timur, di Kalimantan Timur, dan Tarakan gitu. Jadi, ini geosyncline-geosyncline. Nah, yang menarik adalah Molengraf menggambarkan keberadaan ini nih. Keberadaan geosyncline yang waktu itu belum ada penemuan minyaknya. Tapi, berdasarkan teori geosyncline dan trendologi ya, atau analogi dan lain-lain itu, ini misalnya dulu ada geosyncline gitu. Coba kalian lihat nih, legendnya nih. Black vertical lining. Neogen geosynclinal deposit in which the occurrence of petroleum has not yet been established. Tetapi, Molengraf dari tahun 20, jadi kira-kira 25 tahun sebelum penemuan lapangan Minas dan Duri, dia sudah prediksikan bahwa ini akan jadi petroleum field gitu di sini. di Sumatera Tengah ini. Dan juga di Jawa Barat. Ini kalau kalian bisa lihat yang lain nih. Sama kan? Nah, akhirnya sekarang ini jadi banyak lapangan minyak yang dikerjakan oleh Pertamina ya. Pertamina EP dan Pertaminanya PHE, ONWJ. Terus ini jadi daerahnya Sefron nengarang kan? Terutama ya. Nah, jangan salah, dari tahun 1920 sudah diprediksikan oleh Molengraf bahwa akan ada lapangan minyak di sini. Nah, itu teori Giosynclin. Jadi, jangan menyepelekan teori Giosynclin, justru Giosynclin itu yang menemukan lapangan-lapangan minyak pertama di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan Giosynclin dengan Petektonik. Nanti kita akan bicarakan Petektonik terpisah, tapi saya ingin membawa kawan-kawan ke pemahaman ini. Tadi kita sudah lihat ya, ini Mio-Giosynclin bagiannya, terus dia terlipat-lipat, ini jadi Eo-Giosynclin. Nah, kawan-kawan tadi ada istilah yang ini kan, Exo-Giosynclin kan? Jadi, ini awal-awalnya dulu Mio-Giosynclin gitu. Kan saya bilang tadi bisa overlap gitu kan? Nah, sebenarnya ini, kalau kita dekati dengan Petektonik, kalau kita lihat ini stage 1, ini benar-benar Giosynclin. Terus ini stage 2-nya, ini ada first transition ke Petektonik gitu. Kita sudah dapat ini sekarang. Sudah dapat ini, dan kita dapatkan subduksi di sini kan? Nah, ini kan subduksi di sini. Di sini dapat subduksi, terus di sini, yang kalau disebut sebagai stage 3, final transition ke Petektonik, ini di sini kita punya back up spreading ceritanya. Sehingga memisahkan antara self dan ininya gitu. Nah, terus ini sendiri kan, kalau kawan-kawan lihat tadi, ini bagian Eo-Giosynclin kan? Jadi bagian yang punya volcanic. Nah, kalau subduksi, menganggapnya ini datangnya dari partial melting kan? Dari sini, naik ke atas, dapat dari sini volcanicnya gitu. Jadi artinya, kita punya transisi lah ya, punya transisi secara ruang dan waktu, antara Giosynclin ke Petektonik. Demikian pun yang ini nih. Kalau kita lihat section ini, kita bisa memahami ini, oh ini lagi seafloor spreading nih. Ini mungkin awalnya adalah continental rifting pertamanya kan? Continental rifting, udah-udah memisahkan antara North America dan Afrika. South America ya, dan Afrika di sini. Ini ada rifting. Terus ini makin lebar. Nah, terus di sini kita punya passive margin. Punya passive margin. Nah, terus ini kemudian, misalnya jadi sederah subduksi kan? Subduksi, nah, kita dapatkan ini. Kalau ini jalan terus, ini ke bawah, akhirnya benturan lagi gitu. Ini sendiri sebenarnya tadi kawan-kawan bisa lihat, ini sendiri bisa ditafsirkan sebagai Mio-Giosynclin, dan ininya sendiri adalah Eugiosynclin gitu. Dan kalau di sini digambarkan benturan gitu. Jadi yang namanya collision, itu juga merupakan bagian pertama dari Mio-Giosynclin yang bergabung dengan Eugiosynclin. Nanti ini dia pisah lagi. Jadi kembali ke yang sini sebelumnya. Jadi ini siklus gitu. Nah, di sini kita melihat hubungan yang namanya Eugiosynclin itu juga bisa digambarkan satu ruang, satu ruang dengan pretektonik, di mana pretektonik menggambarkan ada subduksinya gitu. Nah, ini dulu kan, dulu kalau yang namanya Eugiosynclin berhenti di sini kan? Berhenti di sini. Ternyata mereka, kalau kita kaji lebih jauh evolutionnya setara ruang, mereka juga berhubungan gitu. Yang mudah-mudahan seperti ini. Ini pun hal yang sama gitu. Baik. Nah, sekarang itulah Eugiosynclin. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah paham intinya ya. Nah, sekarang kita lihat undasi. Undasi yang diterangkan oleh Van Memelen. Nah, intinya adalah Van Memelen itu memang melihat di permukaan. Kalau tadi kawan-kawan lihat Eugiosynclin hanya di permukaan kan? Tetapi Van Memelen masuk jauh lebih dalam, ke dalam bumi. Karena dia mulai memasalahkan yang namanya periodic convection circuit masses of the mantle. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Van Memelen sangat mementingkan kejadian-kejadian satu masa convection dari mantle yang naik ke permukaan. Nah, kemudian akan menyebabkan differential vertical movement karena mantle yang naik ini. Terus dia menyebabkan ekspresi permukaan yang berubah-rubah menjadi semacam wave-like deformation. Jadi deformasi seperti gelombang di permukaannya. Gara-gara kita punya vertical movement dari convection dari mantle. Itu yang disebut undasi. Nah, ini mirip-mirip dengan yang namanya plume tectonic sekarang. Atau mantle dynamic sebenarnya. Jadi dari tahun 30-an sebenarnya Van Memelen sudah melihat ada mantle-mental plume yang bergerak ke ke arah permukaan. Nah, ini. Jadi vertical movement dari undasi ini kemudian menghasilkan gravitative energy yang punya internal stress. Nah, ini kemudian akan menghasilkan lateral movement yang disebut gravity tectonic. Jadi awalnya kalau kalian-kauan perhatikan kita punya vertical movement dari mantle nah, kemudian begitu naik ke atas dia akan mengangkat nah, kemudian pengangkatan itu akan diimbangi oleh yang lateral. akibat dari reaksinya yang disebut sebagai gravity spreading atau gravity sliding atau secara umum disebut gravity tectonic. Nah, kalau demikian yang namanya undasi teori itu sebenarnya merupakan sintesis antara evolution terrestrial yang menyatukan geologi, geofisikal, dan geokimia data menjadi komprehensive model. karena nggak hanya bergerak di permukaan seperti geosinklin saja tapi dia masuk sampai jauh ke dalam bahkan sampai ke dalam mentolnya. Kalau masalah mentol kan itu sudah masalah geokimia karena kan itu hampir semuanya mentol kan jadi pergerakan-pergerakan batuan di dalam mentol. Nah, perkembangan terakhir dari teori undasi waktu itu adalah bahwa ada hubungan antara major gravity anomali dari globe dengan global geodinamic process. Jadi kalau Van Melen melihat pergerakan-pergerakan seafloor spreading kemudian continental drifting subdupsi itu nggak lebih dari permainan gravitative energy atau gravitative tectonic. Karena waktu Van Melen kan meninggalnya tahun 1983 jadi tectonic sudah ada waktu itu. Ya, tapi kan dia tidak bukan proponennya tectonic tapi juga tidak oponen. Tapi dia melihat oh itu nggak lebih dari pemenuhan teori undasi. Itu aja kalau Van Melen melihatnya seperti begitu. Nah ini ya, ini saya ambil dari bukunya nih dari tahun 1949. Kalau dilihat dari terminologinya harus dibedakan antara yang ini nih. Jadi ini yang merupakan primary tectogenesisnya. Jadi kalau kalian lihat di dalam teori undasi itu ada dua dua gaya. Pertama yang yang primer. Yang primer itu berasal dari gejala yang disebut endogenic vertical oscillation. Endogenic. Jadi dia dari mental. Jadi mental itu dinamik. Jadi selalu ada masa yang naik. Nah masa yang naik itu akhirnya dia ke permukaan. Ke arah lithosphere dari mental itu. Nah itu disebut sebagai primary tectogenesis. Termasuk pergerakan magma. Jadi pergerakan magma itu merupakan ujung dari endogenic vertical oscillation. Nah kemudian ini akan menyebabkan yang kedua secondary tectogenesis. Nah ini benar-benar merupakan reaksi gravitasi. Jadi ada yang vertikal dulu bergerak nah nanti akan diikuti oleh gravitasi yang lateral. Yang menjauhi area tinggiannya. Nah itu yang disebut sebagai secondary tectogenesis. Nah Van Memelen sendiri diinspirasi oleh Harman tahun 1930 untuk soal itu. Nah kemudian Van Memelen membagi skala undasinya menjadi tiga kalau di sini. Tapi nanti direvisi menjadi lima skala. Nanti saya akan tunjukkan skala-skalanya itu. Jadi kalau secara skematik seperti begini gitu. Ada dua. Pertama primary tectogenesis. Ini merupakan differential vertical crustal oscillation karena endogenic forces. Kalau kita memahaminya sekarang mental plume. Jadi itu mirip-mirip mental plume. Terus yang kedua yang secondary tectogenesisnya. Yang merupakan reaksi gravitasi dari vertical oscillation endogenic yang dari bawah tadi. Nah ini punya efek baik secara lateral maupun dalam. Nah ini yang digambarkan dia ada epidermal. Ini litosfer. Kalau epidermal berarti hanya berpengaruh di yang lapisan paling luar. Kalau udah batidermal lebih dalam. Kalau suppressor makin dalam lagi. Nanti akan kita lihat di skala undasinya. Nah ini. Ini kalau gravitasi teknik ceritanya begini gitu. Jadi kita harus punya ini dulu. Punya pengangkatan. Nah baru pengangkatan itu akan diimbangi oleh gravitasi energi. Yang ini. Nah ini. Ini juga sama gitu. Gravitasi energi naik baru dia kemudian akan menjalani gravitatif energi. gravity tectonics. Nah teori Van Memelen itu sudah dipakai oleh pertama dulu oleh Van Memelen dalam menerangkan Samarine Antikinorium. Jadi kalau kita buka-buka buku Van Memelen Van Memelen itu menafsirkan Samarine Antikinorium itu bentuk hasil yang disebut sebagai mungkin disebutnya sebagai minor undation gitu. Nah ini kemudian diambil teori itu oleh Ross Hartono kemudian oleh Hangout tahun 1987. Kalau kita menafsirkan Samarine Antikinorium kalau menurut pretektonik zaman-zaman awal-awal itu disebabkan karena ada kolision banggai sula gitu. Kolision banggai sula nyebrang Selat Makassar baru ngelipat ini. Itu salah teori itu salah gitu. Penjelasan itu salah. Karena kita nggak menemukan sama sekali deformasi di Selat Makassar gitu. Justru yang namanya origin of Samarine Antikinorium itu lebih memuaskan kalau diterangkan dengan teori undasi. Jadi di sini ada dulu pengangkatan ini kita lihat section ini sekarang jadi Samarine Antikinorium itu merupakan antikinorium yang sangat luas di daerah sini hampir seluruh Kalimantan Timur. Nah ini dengan cara ini jadi kita yang punya kucing uplift itu ada pengangkatan ada tinggian nah ini ya kita punya ini punya oscillation endogenik ngangkat ini nah kemudian dia menghasilkan semacam gravity slide plane atau seperti detachment atau decollement di sini. Nah sambil dia diangkat ini kemudian akan mengalami gravity gliding atau gravity sliding nah dia sambil itu dia terangkat kemudian terlipat-lipat gitu terlipat-lipat naik seperti begini. Itulah origin dari Samarine Antikinorium by gravity tectonics. Ini sendiri mungkin mirip-mirip undasi yang lokal ya karena ini membutuhkan ada pengangkatan dulu enogenik oscillation baru kemudian diimbangi oleh secondary tectogenesis yang begini. Kemudian saya juga pernah menang analisis itu untuk origin dari lipatan-lipatan di Nords Rayu di sini. Ini paper lama saya tahun 2002 waktu itu ya membuat kalau kita lihat di sini ini bugi anomali nih. Bugi anomalinya di sini sangat tinggi sampai 110 miligal di sini baru di sini makin lama makin turun. tempat yang begituan itu cocok buat terjadinya gravitas tektonik jadi kita punya gravitas tektonik di selatan kemudian kita punya tektonesis yang secondary-nya ke utara dan ini pun pernah digambarkan oleh Van Melen. Van Melen bikin seksen seperti begini ini saya ambil dari buku Van Melen hanya saya gambar ulang di sini ini terangkat makanya ini uplifted source rayu ini diangkat di sini kemudian menyebabkan gravitatif energi ke sini nah inilah yang ngebentuk model-model seperti to trust di sini sekarang kita nggak melihat ini karena ada di bawah volkanik tetapi yang menarik model-model mekanisme ini itu mirip-mirip dengan di Selat Makassar nah ini sama prosesnya model kayak gini di Selat Makassar pun begitu kalau kita tarik terus ke onshore sama juga ini kan sama Rina Entekendrom arahnya begitu juga model-model originnya seperti itu dan ini terulangnya di daerah offshore-nya ini keangkat oleh endogenic oscillation kemudian dia mengalami teknogenesis yang bikin to trusting ini pun mirip-mirip to trusting seperti ini hanya kalau di Selat Makassar kan nggak ketutup dengan air laut kan dan ini merupakan trap-trap petroleum nah itu jadi kita bisa menerangkan sebagian energi dari gravitasi itu untuk menerangkan asal lipatan di daerah-daerah delta itu teori family-money cocok sekali untuk menerangkan seperti itu bahkan kalau platektonik kurang karena platektonik kan rata-rata lateral nah ini yang kelas-kelas undasi ada lokal minor meso-undasi bio-undasi dan mega-undasi jadi ini sangat bergantung ke skalanya skala endogenic oscillation-nya kecil itu menghasilkan lokal undasi otomatis dia akan menyebabkan lateral gravitatif energinya juga terbatas areanya gitu nanti ada gambar skematiknya lebih jelas yang minor sama ini oscillation energenicnya misalnya kita punya dome yang genis atau batolit nah nanti gravitatif energinya sifatnya akan intracrustal terus yang meso-undasi meso-undasi itu menghasilkan jalur pegunungan atau island arc terus geo-undasi terus mega-undasi yang lebih gede lagi kalau mega-undasi sampai ke continental drifting dan sea floor spreading nah ini kita lihat lebih jelas di sini nah ini nih nah ini adalah dimensi dari penyebab dan respon dari undasi gitu nah ini yang lokal nah ini kalau kalian lihat ini ketinggian dalam kilometer terus di sini diameter dalam kilometer juga gitu nah ini yang lokal undasi lokal undasi kalau dilihat ini pengaruhnya kira-kira kilometer di bawah 10 kilometer gitu ya ini kan 10 nih ya ini kira-kira kilometeran saja gitu itu lokal undasi ketinggiannya pun paling hanya 500 meter gitu nah dia hanya mempengaruhi sampai sedimentary cover gitu kalau kedalamannya tapi kalau yang minor undation nah ini contohnya adalah south dome atau sub volcanic doming jadi runtuh-runtuhan di di apa di lereng-lereng gunung api itu itu adalah local undation kan sering ya kalau kita baca buku Van Melen di babnya vulkanologi mereka selalu ada yang namanya collapse dari gunung api kan nah itu seadalah local undasi terus yang minor minor skalanya kalau pengaruhnya sampai beberapa berapa puluh kilometer di sininya terus ketinggiannya bisa sampai 4 kilometer di sininya nah dalamnya bisa sampai ke basement ya asalnya dari genese batolitik dome jadi ini ininya endogenic oscillationnya nah terus yang paling tinggi adalah meso undasi karena ini menghasilkan mountain range and island arc jadi bisa sampai 8 kilometer seperti Himalaya misalnya ya nah ini ini hasil meso undasi jadi pegunungan Himalaya itu hasil meso undasi kalau menurut fenomenal nah kemudian secara arealnya dia bisa sampai ratusan kilometer area pengaruhnya dalamnya bisa sampai lower part dari litos sfer ya dia mendekati astronom sfer nah yang geo undasi turun ketinggiannya tapi skala pengaruhnya makin lebar sampai ribuan kilometer disini nah terus dia sampai ke upper mental nah yang paling gede adalah mega undasi dia sampai puluhan ribu kilometer jadi lebih dari 10 ribu kilometer diameter pengaruhnya nah dia sampai ke dalam sampai ke lower mental dan misalnya bisa sampai menyebabkan perubahan globe termasuk continental drifting sea floor spreading itu akibat dari mega undasi nah ini yang saya gambarkan tadi nah inilah yang namanya endogenic oscillation dari mental jaman-jaman ini kan semuanya mental ini mental ini core disini jadi fenomenal itu dalam undasi gak hanya melihat pengaruh-pengaruh dari permukaan saja kalau undasi yang awal kan hanya pengaruh hanya di permukaan pretektonik awal-awal juga hanya membahas ini gitu ini dibahas oleh plum tektonik tetapi dalam undasi itu sudah digabung jadi satu ya disini digambarkan ini ada differentiation hypodifferentiation yang disebabkan karakter mental jadi disitu ada mental yang dingin yang panas yang panas dia akan naik ini yang disebut sebagai endogenic oscillation nah ini naik ke atas nah ini akan menyebabkan daerahnya terangkat ini yang disebut sebagai primary tectogenesis nah kemudian primary tectogenesis ini akan segera diikuti oleh yang namanya secondary tectogenesis yang merupakan gravity spreading nah dia akan pisah ke sini pergi ke sini pergi ke sini jadi kalau kita lihat ini ada continental rifting menurut Van Melen continental rifting itu tidak lebih dari repression kita punya primary tectogenesis begitu ini kemudian rifting dan jadi sea floor spreading ini kan bergerak lempeng benuanya bergerak ke sini ini bergerak ke sini itu tidak lebih dari proses secondary tectogenesis karena gravitatif energy di sini di sini daerah gravity dia akan pindah ke sini pindah ke sini nah ini dalam skeman ini digambarkan kita bisa melihat ini kita punya mega undatory upper mental ini mental plume nya di sini mental plume naik terus sampai ke bawah sampai ke atas nah di sini akan bikin mid oceanic rise mid oceanic reach di sini nah ini akan naik nah kemudian kalau ini naik terus ini akan memindahkan ini nah jadi si ini bergerak ini bergerak itu tidak lebih dari efek primary tectogenesis yang dari sini ini hanya secondary nya saja gravitatif energi nya saja yang responnya gitu ya Van Melen menggambarkannya seperti begitu nah itu kan mirip-mirip dengan plume ya kalau kita punya plume-plume seperti gini itu yang plume-plume yang sebenarnya ini gak lepas dari Van Melen yang ini mental plume ini mental plume naik ke sini ini bikin mid oceanic mid sea floor spreading terus ada subduksi mentalnya turun gitu kan turun naik-turun naik mental itu juga sama digambarkannya atau ini juga sama nih ya kita punya mental plume yang naik ke sini bikin doming kan baru ini rifting rifting nanti akan diikuti oleh mental yang turun dan ini akan akan mempengaruhi subduksi dari 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 apa oceanic plate nya gitu nah ini peta gravitasi anomali seluruh dunia gitu nah Van Melen sudah mengembarkan anomali-anomali grafiti yang negatif yang positif dan pergerakan benua-benua itu gak lebih sebenarnya dari permainan antara gravitasi gitu pertama gravitasi yang disebabkan oleh mental yang naik kemudian gravitasi yang menyebabkan benua-benua bergerak nah kemudian sekarang kita lihat stage nya stage dari undasi gitu waktu awal-awal kita punya geoundasi atau disebut wide geosyncrinal area gitu model-model kayak gini pertama seperti begini gitu tadi kita geosyncrinal berhenti disini kan nah ada sedimen tebal baru kemudiannya bergerak sendiri kan itu kalau geosyncrinal bedanya dengan undasi kan nah kalau undasi dia butuh primary tectogenesis yang endogenic oscillation disininya jadi ada ada mental plume yang naik kesini nah ini pertama akan ngangkat ini kan nah makanya disini disini menjadi median reach nah otomatis disini akan jadi dalaman akan dalaman gitu kalau baru seperti ini disebut sebagai embryonic orogenic evolution jadi ini menggambarkan bagaimana evolusi orogenic berdasarkan undasi gitu nah ini kemudian akan jadi gunung api disininya kan nah ini gunung api nih kita lihat karena disini ada ada mental plume yang naik kalau dia naik terus tembus sampai ke atas dia akan bikin gunung api nah otomatis disini akan punya pasangannya yang non volcanic range karena keangkat kenapa ini keangkat ini tenggelam itu permainan isosiasi ini juga ikut tenggelam lagi gitu nah kayak gitu modelnya ya nah kalau sekarang kita mendekati gambar yang yang orogenic ini dengan plat tectonic oh gampang kita menggambarkan ini sebagai subduksi disini ini subduksi ini palung ini merupakan jalur volcanic yang non volcanic jalur luarnya kan yang outer arcnya terus ini kita kita anggap sebagai four arc basinnya kan ya ini adalah si volcanic arcnya dan ini pasangannya yang di sebelah sini gitu kalau plat tectonic menggambarkannya seperti begitu tapi kalau fenemelen menganggapnya kita punya oscilasi dari endogenic force mental plume yang naik ke sini baik nah kemudian sekarang karena yang namanya undasi dia si oscilasi itu beda-beda gitu kalau di awal dia bergerak ke sini nah sekarang dia pindah ke sini ke kirinya kiri yang sini dan ke kanannya gitu makanya disini jadi gunung api yang baru disini jadi gunung api yang baru ini sudah extinct volcanicnya disini nah otomatis ini akan ngikutin lagi gitu esosiasinya disini cekungan disini naik lagi nah ini cekungan four deepnya gitu nah inilah yang disebut sebagai undation nah ini undasi itu ini yaitu wave-like deformation of the crust jadi deformasi kerak mengikuti gelombang gelombangnya karena apa? karena kita punya oscilasi endogenik yang pindah-pindah gitu dulu di tengah sekarang ke kiri nah sekarang ke kiri lagi gitu ke kiri dan berpasangan kalau kita lihat ya makanya ini yang pertama ini banget ini sekarang sudah extinct dulunya sudah extinct ini dan tenggelam ya ini tenggelamnya inensink itu artinya tenggelam bagian dalamnya nah dia tenggelam disini nah ini sudah extinct sekarang jadi aktifnya disini nah ini ngikutin isosiasi lagi nah kalau udah punya pasangan-pasangan yang begini itu orogennya disebut sebagai mature orogen nah jadi jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa melihat intinya ya akhirnya ini bagian tengah ini disebut sebagai kratogenik area kraten jadi jangan salah yang namanya kraten pun dulu adalah jalur volkanik dulunya tapi yang tua nah ini disebut sebagai kratogenik area ini orogenik belt dan ini for line basinnya gitu ini for deepnya nah ini semua oleh Van Mamelan dibawa ke kasus Indonesia semua gitu ingin kita lihat Indonesia tuh kira-kira di di states apa orogeniknya nah ini ini peta dari Van Mamelan dibuat dalam bahasa Jerman karena bahasa Jerman waktu itu menjadi bahasa sains sains pengetahuan kita lihat ini yang kita lihat nomor satu ini yang menembut kratogenik beetle ogeno transgressive neogen jadi ini merupakan daerah kraten yang tanpa transgressive neogen disininya gitu nah ini sebenarnya kratogen kalau kratogen artinya ini dulunya daerah volkanik dulunya ada volkanik disini tapi volkanik-volkanik yang udah mati gitu ceritanya kemudian dia nomor dua disini yang arah ini itu semikraton semikraton daerah semikraton dengan neogen transgressive ya dengan atau tanpa undasi neogen terangkannya seperti begitu nomor tiga dia swelon habitat jadi ini daerah yang agak keangkat gitu daerah agak keangkat diantara diantara kraten diantara kraten dan orogen orogen itu yang putih ini nah kalau kalian lihat kembali ke sini maaf nah ini nih ini orogennya disini kan yang tepian sekarang gitu jadi sekarang posisi seperti di Sumatra di Jawa di daerah Selat Makassar itu adalah orogennya sekarang gitu ya berempatnya Oregon Hobbit terus nomor lima kita bisa lihat disini nomor lima nah ini nomor lima itu merupakan pusat-pusat orogen pusat-pusat orogen yang terjadi undasi neogen di dalam neogennya baik di dalam maupun di luarnya nah ini nah ini kayak gini nih pulau laut center of diatropism misalnya kayak gitu nah sebenarnya itu pemengkaran selat Makassar itu bagian dari pulau laut diatropism kalau menurut Van Mimelen ya terus nomor enam ini vulcanic mesoundation ya jadi ini skalanya mesoundasi dan vulcanic jalur ya jadi ini inner arc inner arc inner arc vulcanic jadi vulcanic inner arc nomor enam ya ini nih nomor ini nah otomatis nomor tujuh pasangannya ya mesoundasi yang tidak ada vulcanicnya atau outer arc ya atau outer arc nah ini outer arcnya gitu ya nah terus kalau untuk wilayah ini digambarkan oleh Van Mimelen nomor nah ini juga sama ini kratogen juga gitu kraten kalau kita kenalnya sekarang kraten kan itu jadi begitu kalau kita lihat peta Indonesia kalau secara undation begitu modelnya ya nah sekarang lebih detail kita lihat nih masing-masing area ini untuk Sundaland nih coba kawan-kawan lihat ya ini ada seksen ini nah bagaimana menggambarkan evolusinya secara undasi ini terjadi awal nih ini Devon Devonian sampai ke umur Upper Jurassic disininya waktu awal-awal ini kita punya geosinklin yang gede disini punya geosinklin yang besar terus ada sedimen-sedimen datang dari sini datang dari Karimata dari Natuna masuk ke daerah sini itu mulai disini nah yang pertama sekali terjadi jadi Anambas Zontu dulunya adalah Anambas geosinklin itu yang pertama di Devon nah berikutnya lagi di Permokarbon mulai adalah endogenik oscillation disini yang begini-begini itu kalau secara umum kalau dalam teori Indonesia disebut astenolid jadi suatu endogenik force yang naik yang naik ya dari dari mentel kalau sekarang kita menyebutnya mentel plume kalau jaman Femmelan menyebutnya astenolid nah dia naik ke sini kemudian dia bikin volkanik disininya ini semua ini sendiri ada bagian dayang basalnya kalau kita lihat ya nomor dua ini adalah oveolite basic and ultra basic igneous rock jadi sebenarnya oveolite itu kalau menurut Femmelan itu mentel induk karena mentel induk kan biasanya dia super ultra basic kan nah itu oveolitnya kalau sekarang kan kita menganggap oveolite dibawah dari kerasa muda kan itu sebenarnya bagian yang awal nah ini kemudian ditembus oleh yang lebih muda berarti ini kan nah inilah si astenolid atau oscillation endogenic force yang naik disini nah ini bikin gunung api disini nih bikin gunung api nah kemudian dia ngikutin isosiasi disini ada yang tenggelam ada yang naik nah ini endogeniknya nah kemudian berikutnya lagi ini permotriacic di upper triacic ada yang baru lagi masuk ini nih kalau kalian lihat ini yang B nya nih tadi kan yang A disini sekarang yang B yang B itu dia granite consolidated di end of triacic kalau ini kan di di permotriacic jadi ini permotriacic ini di ujung triacic di triacic jureacic masuk pindah kesini nih nah ini pindah kesini ini bikin gunung api yang baru disini ini bikin gunung api yang baru gitu nah terus akhirnya makin lebar makin naik ke atas nah ini otomatis akan mengikuti jadi pergerakan ininya undasi ini ini namanya undasi gini ya wave light deformation itu karena benar-benar respon gravitatif energi dari ini gitu naik-naik dia ngikutin wave lightnya nah yang terakhir adalah ini yang naik ini ini astenolid yang terakhir yang naik atau endogenic oscillation yang terakhir yang nomor C ya dia dari malayan orogen di jurecic ini yang tin biring yang ini membawa timah yang ini gitu nah ini otomatis begitu nah ini posisi terakhir seperti begitu jadi kalau kawan-kawan lihat Fernando Blan menafsirkan ini model-model kayak gini nah kalau nanti saya bawa section dari Pakatili berbeda kita punya oscillation dari sini dan dari sini oscillationnya nah untuk Jawa Tengah juga sama nih ini Jawa Tengah nih ini kasus Jawa Tengah dari oligomiosen sampai ke posisi sekarang coba kita lihat ya oligomiosen waktu yang pertama kita punya geosyncrine disini dapat sedimen dari selatan dan utara nah yang pertama datang ini disini datang nah ini bikin bikin ada gunung api lah disini naik kemana-mana nah ini 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 oscilasi datang ke sini nah oscillation datang ke sini pertama nah dia bikin gunung api disininya kan nah otomatis disini ngikuti gravitatif energi yang tadi ini yang secondary tekstogenesis gitu ngikutin nah kemudian ini nanti isostasi misalnya ini naik ini tenggelam baru disini dendapatkan karbonat nah kemudian datang lagi yang lain nih nah ini ini yang lain datang mama yang lain atau asli nolid yang lain enogenic oscillation yang naik yang lain naik masuk ke sini berubah berubah lagi responnya terus menerus begitu jadi kalau kita lihat benar-benar menggambarkan bagaimana si wave like deformation dari undation di permukaan itu itu benar-benar karena permainan dari bawahnya gitu ya dari bawahnya datang karena dia berpindah-pindah itu yang disebut sebagai undation jadi undation itu respon di permukaan yang wave like seperti gelombang karena kita punya osilasi endogenik atau asli nolid yang berpindah-pindah dari waktu ke waktu di permukaan itu hanya menyesuaikan saja karena oleh gerak esosiasi nah ini untuk selatuh Makassar sebaik kita lihat untuk West Sulawesi atau South Sulawesi awalnya begini kita punya geosinklin yang gede disini ini geosinklin yang besar disininya dan dia mendapat pasokan dari magma ini disini disini astenolid pertama atau mental plume yang pertama disini naik nah mental plume ini menghasilkan gunung api yang sekarang ada di bawah Selat Makassar nah coba kalian lihat ini ini kan gunung apinya sekarang udah di bawah Selat Makassar tetapi di umur Paleogen di Paleosen dan orang Neogen ini sudah ada gunung api yang sifatnya daratan nah waktu beberapa tahun lalu kan ada sumur yang nembus volkanik di bawah Makassar Street dan sumur rangkong sumur rangkong yang dibuat Exxon dan sumur kaluku yang dibuat oleh Konoko Philips di Selat Makassar itu sesudah dilakukan petrokemisri di gunung api itu di basement yang ditembus oleh dua sumur itu itu ternyata terestrial volkanik saya jadi ingat ternyata benar yang dikembangkan Femmelan jadi yang ditembus volkanik yang diumbulnya Paleosen atau Eosen itu ini terestrial volkanik ini kan terestrial volkanik dan ini memberikan sedimen sekarang gunung api ini sudah tenggelam di bawah Selat Makassar nah yang saya ceritakan sumur yang tadi ini nembus ini dan itu memang terestrial volkanik beda bukan dari petrokemisinya dari major elemen dan lain-lain menunjukkan bahwa dia bukan 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 oceanik basal tapi dia terestrial volkanik nah kalau kalian lihat nah sekarang ini yang pertama nah kemudian di Middlemiosen ada endogenik yang berikutnya endogenik oscilisin yang berikutnya ini astrenolit yang baru datang ke sini nah makanya ini naik sekarang ini yang menghasilkan gunung-gunung api Nrekang atau Camba di Sulawesi sekarang Makassar Undation nah ininya tanggelam karena isosiasi saja nah terus ini makin melebar makin melebar makin naik nah itu otomatis ngikuti ini yang ngikutin ini juga naik lagi jadi ini wave flight ini bener-bener respon dari vertikal ini nah kemudian yang berikutnya yang terakhir ini kalau kalian lihat ini kan ada tiga astrenolit kan yang A kemudian yang B di sini terus yang C di sini kan yang terakhir nah yang terakhir dia begini naik semua dan ini posisinya tetap di daerah tinggian makanya akibatnya kita punya konsep bahwa di sini besar termasuk gunung Lompobatan kalau Lompobatan sekarang dianggapnya post-collision volkanik kalau menurut Van Memelen itu dari astrenolit yang terakhir yang arahnya begini nah sekarang ini tenggelam turun nah jadi kalau kita lihat kalau dalam pengertian Van Memelen yang namanya Selat Makassar itu bukan hasil rifting tapi dia benar-benar block vaulting aja gitu tenggelam langsung for deep aja karena dia pernah jadi daratan tenggelam daratan lagi tenggelam lagi jadi bukan gak ada proses rifting itu menurut Van Memelen seperti begitu dengan gara-gara ada perubahan ini saja gitu turun naiknya nah sekarang kita lihat untuk yang sentrarians Papua dari selatan kita punya Australia di sini ini kretogen yang pertama terus dari Melanesian dari sini nah ini bikin geosyncline di sini nah ini karbonat umurnya mungkin karbonat-karbonat yang kita kenal sebagai Papua New Guinea Limson Group ini dulu ada di sirkum Australian geosyncline nah terus kita punya ini naik nah ini mulai ada astenolit masuk ke sini nah dia ngangkat ngangkat tapi belum jadi volcanic makanya masih non-volcanic median ridge nah di sini non-volcanic marginal menghasilkan geosyncline yang nomor 2 yang berikutnya di sini nah ini kan makin naik nih nah makin naik akhirnya tembus jadi gunung api nah jadi gunung api inilah yang kemudian menghasilkan volcanic central range di sini memang ada di Papua New Guinea kita masih punya volcanic memang tidak menerus ke wilayah Papua kita tapi kalau di Papua New Guinea kita masih menemukan volcanic yang Myopliocene kalau di Papua kita ini yang menghasilkan intrusi-intrusi bikin bijih bijih di daerah Freeport ini tapi kalau di Papua New Guinea jadi volcanicnya nah terus akhirnya dia mengangkat lagi begini nah kemudian ada lagi astenalut yang baru naik sini kan ini yang baru kan ini nah akibatnya sekarang tinggi sekali gitu central range mountain range karena diderong dari sini sampai ketinggian hampir 5 km ya tingginya di sini sementara di sini geosyncline yang disebut sebagai digul geosyncline ya gitu modelnya begini jadi kalau kita lihat tingginya central range itu benar-benar karena efek osilasi endogenik dari bawah ke angkat gitu bukan collision kalau kita kan menganggapnya sekarang collision nanti saya akan bandingkan section ini dengan section dengan petectonic baik itu kira-kira ya undasi mudah-mudahan kawan-kawan sudah paham intinya dari undasi itu seperti apa modelnya nah sekarang kalau untuk petectonic pasti kawan-kawan sudah sangat familiar saya hanya mengulang sedikit saja beberapa dari petectonic dan hampir sebagian kawan-kawan di sini juga sangat paham dengan petectonic karena itu yang diajarkan dan kita lihat sekarang hasilnya gitu saya cerita sedikit sejarahnya saja jadi ini disebut sebagai revolution in earth science yang disebut ya karena sudah sangat banyak diambil oleh para ilmuwan petectonic teori ini dikembangkan selama tahun 60-an oleh berbagai ilmuwan dari berbagai bidang kemudian konsepnya itu terintegrasi kira-kira di awal tahun 70-an dan kita punya comprehensive dexistive model tentang kinematic pattern dari current tectonic movement dari globe hampir seluruh gloopnya gitu dan ini juga membawa teritori lama seperti continental drift dari Alfred Wegener sea floor spreading dari Harry Hess tahun 62 dan oceanic transform fall dari Dizzo Wilson tahun 65 nah walaupun continental drift itu sudah diajukan oleh Wegener dan lain dan beberapa yang lain 50 tahun sebelumnya teori petectonic belum berkembang sampai awal tahun 60-an ketika kita punya marine geology survey saat itu kan ada marine geology survey mulai banyak dilakukan dan akhirnya bisa mendapatkan data yang sangat komprehensif seluruh globe ya dengan cara melakukan pemetaan dasar laut terus di dasar laut kan kelihatan ada magnetik anomali dan lain-lain gitu dari situlah kita punya bukti bahwa ada sea floor spreading dan lain-lain gitu palung dan lain-lain nah kemudian banyak sekali earth scientist yang terlibat untuk kelahiran teori tectonic ini ya pekerjaan mereka bisa dikelompokkan menjadi beberapa bidang ada yang memetakkan dasar laut sea floor topographic mapping ada yang mempelajari geomanetics seperti Fine Fine and Matthews kemudian seismology dan general geology misalnya mounted building ada mammatic evolution heat flow dan lain-lain nah kalau kita lihat ini sendiri kan gambaran pretektonik kan continental drift dan menakjubkan kalau kita lihat rekonstruksi yang dilakukan oleh Alfred Wegener tahun 1915 itu mirip-mirip dengan yang sekarang aja coba kita lihat kasus Indonesia Indonesia pun masih dilihat bagian baratnya saja yang awal-awal bagian timurnya masih punya sini nah kita lihat ini kalau kalian lihat ini Papua masih bagian terikat dengan Australien ini juga sama jadi kalau kita lihat rekonstruksi Wegener itu sama saja dengan rekonstruksi yang sekarang dilakukan oleh Christopher Scott atau Robert Hall mirip-mirip hanya waktu itu mereka tidak menemukan apa sih mekanismenya apa yang menyebabkan mereka benua bergerak di sini dianggap bahwa ini ini kerak benua sal itu dari silikon aluminium ini Sud Amerika itu adalah Amerika Selatan itu duduk di atas sima di atas kerak sima jadi ini lebih ringan karena ini sial duduk di atas sima nah kalau Wegener menganggap bahwa mereka bergerak itu karena rotasi bumi jadi tidal force tidal force yang mereka bikin bergerak nah itu yang akhirnya nggak bisa diterima sehingga yaudah tapi ini bukti ada bukti pergerakan ini nah sebenarnya kalau kita sekarang bukti bukti kontinenan bergerak memang gampang kita punya kebersamaan fosil di sini kan misalnya Mesosaurus ini ini Mesosaurus itu merupakan reptil fresh water bagaimana reptil fresh water ada di ada di Afrika dan ada di South America apakah dia nyeberang laut padahal ini fresh water gitu reptilnya nah kemudian yang lain-lain ini glossopteris misalnya ini glossopteris ya fosil daun ya fosil daun daun pakis lah kalau sekarang ada itu daun daun pinus ya mirip-mirip daun pinus gitu sekarang kan di Indonesia juga ada di daerah Sumatera karena sebagian memang Sumatera dulunya dari bagian Gonwana ini kan nah ini di mana-mana ada gitu kemudian fosil-fosil yang lain ada semua jadi kalau dulu pernah diganggapkan oh berarti dari Afrika dan sini itu ada jembatan daratan gitu nggak ada ya justru kita sekarang menggambarkan yang lebih gampang mereka dulu pernah bersatu kemudian berpisah itu itu bukti langsung dari Continental Drift nah yang menarik adalah Holmes Holmes itu dari tahun 1928 sebenarnya sudah menghasilkan mekanisme yang tepat sebenarnya bagaimana si benua-benua itu bergerak walaupun tahun 1928 ini masih kita gambarkan geosyncline disininya ini geosyncline disini kan ini kita bisa lihat ini ini geosyncline-nya kan ini ini geosyncline ini yang meo-geosyncline gitu nah Holmes tahun 1928 mereka sudah menggambarkan konveksion current jadi daripada tidal force dari rotasi bumi menurut Arthur Holmes itu adalah konveksion current gitu mudah-mudahan kayak gini dan ini yang tepat kan sesuai dengan praktekonik sekarang walaupun saat itu masih digambarkan oh ini geosyncline ini geosyncline gitu ini sebenarnya kita gambarkan ini subduksi sekarang kan kalau waktu itu disebut sebagai downbuckling yang tadi kita lihat petanya di seksinya di umgrove tadi baik platektonik teori menawarkan suatu penjelasan yang menyatu unified explanation untuk banyak sekali pola-pola features di bumi jadi si kerak bumi itu tersegmented menjadi slab atau plate yang semi-rigid intact dari lithosphere yang bergerak satu sama lain bergerak di atas rigid yang less rigid under mesh yang disebut sebagai astronosphere jadi kita punya lithosphere yang rigid yang terpecah-pecah menjadi lempeng kemudian dia terapung di atas mesh yang under mesh di bawahnya yang lebih less rigid yaitu asin esfor dan bisa bergerak jadi memang kayak model rakit saja rakit yang lebih solid yang mengalir di atas air yang lebih less rigid nah kemudian jadi jangster antara plate ini kemudian menyatu dengan aktif seismic belt jadi pertemuan antara plate itu merupakan aktif seismic belt itu yang kita tahu sekarang ini nah kemudian oh saya gak bisa maju ya sebentar saya top oke nah kemudian kita mengenal tiga tipe jangster atau tiga tipe sambungan yang divergent dimana plate itu saling bergerak menjauh kemudian yang convergent ini saling bergerak saling mendekat kemudian yang simple shear yang slip yang past another jadi dia saling berpapasan saja terus hampir semua major earth feature itu bisa dijelaskan dengan plate tectonic misalnya mountain range itu selalu terjadi di daerah yang convergent boundary sangat mudah dan sangat elegan menggambarkannya si plate tectonic itu nah ini ini gambar-gambar sederhana saja jadi ini lithosphere lithosphere kita yang terpecah-pecah menjadi lempeng-lempeng jadi ini sebenarnya merupakan blok yang semi apa yang rigid yang rigid yang bergerak di atas yang semi rigid yang merah-merah ini jadi kalau secara section model begini kita punya lempeng di sini yang bergerak di atas batuan yang lebih less rigid yang astenosfer mentalnya karena ini panas jadi mereka bergerak menurut model ini ini sebenarnya lempeng hanya menggambarkan ini saja di lithosphere-nya saja nah kita bisa lihat ada yang curet-curet nih bisa enggak itu di ano aja teman-teman co-host oke oke kita sekarang lihat pengertian dari lithosphere ya karena geologis pun masih sering misleading gitu ya jadi sebenarnya yang namanya lempeng itu adalah ini satu ini jadi yang namanya lempeng itu bukan kerak ya bukan hanya keras kalau kita melihat membagian ini gitu jadi bukan hanya keras kalau kita bicara lempeng benua itu bukan hanya kerak benua tapi dengan lithosphere-nya gitu dan yang namanya lithosphere itu ada yang namanya sebagian kerak dan sebagian mental yang namanya lithospheric mental jadi ini adalah satu lempeng jadi kalau kita bicara lempeng kerak lempeng benua gitu ya ya ini satu ini lempeng benua begini ya terus ini lempeng samudera disininya nah ini lempeng samudera berarti dia bagian dari bagian dari oseanik keras tambah oseanik litosfer. Yang sebenarnya secara umum dia merupakan bagian dari litosferik mentel. Itu satu lempeng. Jadi yang namanya lempeng itu bukan ini saja, tapi segini. Litosfer lah. Atau bagian dari ini semua. Ini litosfer. Jadi kita bagian litosfer. Itulah lempeng. Jadi ini satu lempeng benua, ini lempeng samudera. Nah, dia kemudian terapung di atas oseanosfer yang lebih less rigid. Nah, kita sudah hafal sekali gambar-gambar ini. Jadi kalau kita buka peta dunia, mudah-mudah kayak gini lah. Eurusian Plate, Filipin Plate, Pacific Plate, dan lain-lain. Nah, Indonesia duduk di sini. Merupakan ujung kecil dari Eurusian Plate. Terus kita ke selatannya punya Australian dan Indian Plate yang jadi satu. Ini lempeng benua bersatu dengan lempeng samudera. Jadi kalau kita pecahkan Australian dan Indian Plate itu mudah-mudahan begini. Jadi ini Australian Plate-nya, ini Indian Plate-nya. Dan ini sama-sama masuk ke arah Indonesia. Ini masuk ke sebelah selatannya Jawa dan Barat Sumatera. Ini masuk ke sebelah selatan Timur. Tapi ini satu lempeng ini. Jadi penggambaran lempeng Australian-Indian itu ini. Kan kita sering sebut Indian-Australian Plate. Jadi satu memang, karena di sininya pasif margin. Jadi sebenarnya ini pasif margin kita. Nah, ini pasif margin di sininya. Kalau ini kan semua lempeng samudera. Nah, ini hanya batas-batas saja. Kita bisa melihat, nah inilah yang lempeng samudera. Jadi ini satu lithosphere. Ini yang hitam ini adalah kerak samudranya. Sementara ini yang kita sebut sebagai lithospheric mental. Yang oceanic lithosphere ini. Sampai ke arah sini. Jadi kalau kita lihat, kan-kan-kan ini yang kita sebut sebagai pasif margin ini. Pasif margin di sininya. Ini memang divergent boundary. Dia continental rifting. Terus dia bergerak ke arah sini. Nah, ini yang convergent boundary. Ada yang oceanic lawan kontinen. Kemarin waktu di acaranya ngopi bareng Kang Buruhan, kita sudah bahas ya masalah aktif continental margin. Model SCM itu model kayak gini. Model kayak gini. Terus ini yang oceanic versus oceanic. Yang ini modelnya. Ini yang kita sebut sebagai island arc. Through island arc. Ininya oceanic. Kalau ini dulunya, sebenarnya ini ACM juga. Karena ini bagian dari kontinen. Tapi kontinennya sudah back-up spreading dari sininya. Jadi ini bukan true. Yang true itu adalah yang Mariana. Mariana Trench. Itu benar-benar island arc. Nah, ada juga yang sifatnya kontinen dengan kontinen. Itu Himalaya misalnya ngangkat ini. Karena kontinen bertemu dengan kontinen. Itu disebut sebagai collision. Nah, sekarang kita punya tambahan data yang sangat penting dari protektonik itu dari GPS. GPS itu bisa menunjukkan bahwa memang lempeng-lempeng itu bergerak. Jadi ini diukur di pulau-pulau. Ini kan ada pulau-pulau sebenarnya kan? Di sini di benua. Di area Indonesia juga banyak diukur. Dan ini skalanya. 10 cm per year. Akhirnya kita tahu. Bahwa memang lempeng itu bergerak. Dari sini data-data ini. Ini kawan-kawan bisa lihat. Ternyata Indonesia itu bukan termasuk. Yang paling cepat pergerakan lempengnya ya. Kita bisa lihat panahnya paling panjang gitu. Jadi baik dari Indian, Australian, maupun dari Pacific, Caroline Plate atau Philippine Plate. Ini Philippine Plate di sini. Caroline Plate yang kecil ini. Itu bergerak paling cepat gitu. Jadi nggak heran sangat dinamik. Sangat dinamik. Kalau kita bandingkan dengan yang lain-lain. Kalau kayak Eropa di sini. Eropa, Eurasia ya. Itu kan udah kecil-kecil. Ini kan nggak terukur. Kecil banget. Itu di bawah 1 cm per year gitu. Ini pun kecil gitu. Ternyata yang paling cepat itu Pacific dan Indian. Kalau kita lihat di sini. Nah Indonesia termasuk yang mendapatkan efeknya yang paling besar. Karena dia rate of plate movement-nya sangat paling cepat di dunia. Nah ini contoh bagaimana kartun ya. Untuk menggambarkan bahwa lempeng-lempeng itu bergerak gitu. Termasuk yang namanya continental drifting. Nah jadi dulunya Indonesia pun sama. Indonesia menarik ya. Kita lihat bagian barat dan timbunnya pun dibentuk oleh dua lempeng gitu ya. Eurasian dan Australian yang saling bersatu. Akhirnya nubruk ke sini. Nah ini Christopher Scottis ya. Salah satu ahli yang banyak menyusun rekonstruksi dunia. Dulunya bagaimana sebegini menggunakan pretektonik. Nah ini mungkin kita lihat dulu gambar ininya ya. Gambar rekonstruksinya. Coba ini jalan. Nah ini nih. Kita lihat ininya rekonstruksinya di sini. Sini ada videonya kanan-kanan ya. Pretektonik jadi Christopher Scottis menyusun sejak dari 540. Jadi kalau kalian lihat di sini. Si benua itu selalu bergerak gitu. Jadi di sini legendnya itu yang hijau itu daratan. Sementara yang biru-muda itu adalah laut dangkal. Kemudian biru tua laut dalam. Kalau yang merah orange itu dia pegunungan. Nah terus yang di selatan itu yang putih itu adalah glasiasi. Daerah glasial saljunya. Kita punya ekuator di sini. Ini nanti posisi Indonesia akan di tengah-tengah ekuator itu. Posisi Indonesia akan di tengah-tengah itu. Kalau kita bisa lihat, kita belum ada Indonesia di posisi ini di Mississippian, Pennsylvania. Belum ada. Tapi kita bisa lihat Papua sudah ada di selatan itu. Kita bisa lihat Permian itu Papua sudah ada. Nah Indonesia itu mulai ada di Triasik. Kita bisa lihat di sini nih. Nah itu sudah ada kasus Indonesia. Nah itu Sumatera sudah ada. Sumatera, Kalimantan. Jadi dia mulai Triasik. Jadi posisinya masih utara. Posisinya masih utara. Terus dia sempat jadi pegunungan. Semuanya masih di atas utara. Di Juresik dia mulai agak tertekan ke selatan. Sementara bagian timur Indonesia masih jauh di selatan. Masih dipegang Australian. Tapi kemudian Australian-nya dia mulai bergerak ke utara. Karena kita punya si floor spreading di antara Antartika dengan Australian. Nah ini mulai bergerak ke utara. Di Paleocene. Nah ini sudah India sudah nubruk ke utara. Jadi dia posisi Indonesia Barat bergerak ke selatan. Nah di sini sudah bersatu semua. Nah itu ya. Rekonstruksi yang baik sekali dari Christopher Scottis. Menunjukkan kepada kita bahwa itulah Indonesia terjadinya seperti begitu. Nah sekarang kita lihat untuk kebencanaan pun Indonesia banyak menolong kita. Karena kita bisa lihat di sini posisi gunung-gunung api. Gunung api kemudian seismisitas juga bisa dimitigasi, bisa diprediksi keberadaannya dengan menggunakan plat tectonic. Dia selalu ada di pinggir plate. Makanya Kalimantan di at present plate setting nggak ada volcanic. Juga kegembangannya rendah. Kita bisa pahami karena itu jauh dari pinggir benua. Tetapi seperti Sulawesi misalnya kita bisa prediksi, oh itu cepat. Karena kita masih punya sutur benturan yang bekasnya plate. Makanya seperti sesar palukoro itu kan daerah benturan. Nah kita akan dekat itu dengan teori teran nanti. Nah plate tectonic sendiri sangat mengontrol dari geologi krisosis. Jadi kalau para geolog mencari sumber daya, acakan susah kan kalau kita nggak punya hal-hal yang teratur gitu. Kalau random. Nah ternyata plate tectonic itu sudah mengendalikan semua gitu kalau kita lihat ya. Misalnya kita punya di sini ada subduksi di sini, ini melangnya. Ini kita punya benua di sini dengan volkanisme di sini ya. Terus ini ada cekungan-cekungan yang terkait. Kita bisa prediksikan di mana kita harus mencari sumber daya mineral dan energi. Ini pasif margin yang tadi gitu. Pasif margin antara oceanic plate dengan continental plate. Ini kan platenya segini satunya. Jadi ini satu plate benua, ini satu plate oceanic gitu. Dengan lithospheric mentalnya. Nah kawan-kawan bisa lihat di bawahnya itu banyak sekali nih mineral-minerals yang berhubungan dengan baik magmatic segregation, oceanic rates, dengan sedimentary magmatic segregation. Jadi kalau misalnya kita mencari emas, mungkin kita nggak akan pergi ke sini gitu. Kalau kita nyari emas. Kecuali kalau kita berhubungan dengan hidrotermal sulfite, bisa saja sekarang kan. Dan itu sudah ada juga di Indonesia bagian timur ya. Kawan-kawan mineral itu sudah mulai mencari emas yang berhubungan dengan VMS ya. Hidrotermal sulfite. Di situ ditemukan koper dan lain-lain. Itu ada contohnya di dekat Babar Selaru di Banda. Itu sudah mulai pencarian di sini. Karena emang Banda di sini lokasinya kan. Jadi walaupun misalnya ada koper dan gold, itu berhubungan hidrotermal sulfite di situ ada gitu. Nah terus kalau misalnya kita mencari nikel, ya pasti akan di sini gitu. Di daerah bekas semelang atau bekas ofiolite. Ada nikel, kolomium di daerah berat begitu. Di Mammatic Arc, ini tempatnya emas. Emas yang berhubungan dengan epitermal atau porfiri. Seperti itu. Di foreign basin, oh itu daerah-daerah petroleum. Petroleum atau oil dan gas ya. Geothermal di sini juga. Jadi banyak sekali gitu. Sampai ke arah-arah sini. Jadi yang namanya penyebaran basin, daerah epitermal itu sudah dikontrol semua oleh platektonik. Nah ini contohnya ini. Platektonik sangat mengontrol itu semua. Ini hanya lewat atas saja. Jadi ini Pak Katili tahun menuju satu memelopori penerapan platektonik. Masih sederhana gambarnya ya. Modelnya seperti gini. Kita punya Euricent Plate, Indian Oceanate Plate, Australian Plate. Katanya Pak Katili waktu itu juga sampai disiaran di TV, televisi-televisi itu. Saya waktu itu masih kecil ya. Kalau tahun 71 saya masih kelas 1 SD itu. Jadi nggak ngeliat. Mungkin belum punya TV juga tahun-tahun itu orang tua. Nah ternyata saya baca di artikel yang Pak Katili tulis, dia sendiri waktu itu kan baru populer tuh platektonik. Jadi itu ada siaran khusus di televisi Indonesia, TVRI itu. Tahun-tahun 70-an, 71 itu. Pak Katili menerangkan tentang platektonik. Karena Indonesia merupakan touchstone, batu penjuru atau batu penguji yang pas untuk menerangkan platektonik. Dan dari tahun 69 sebenarnya Pak Katili dengan Warren Hamilton itu sudah memelopori platektonik application di Indonesia. Sampai ke posisinya Robert Hall sekarang ya. Ini kan dari Robert Hall nih. Ya masih kita mendapatkan platektonik model seperti begini. Kita tadi sudah lihat kenapa Indonesia Barat dan Indonesia Timur berbeda. Karena pembentukannya pun lain gitu ya. Asal mereka pun lain gitu. Nah sekarang kita sudah jelas gitu ya. Yang namanya platektonik selalu begini model-modelnya. Ya kita punya oceanic plate di sini. Terus kita punya subduksinya di sini. Subduksi akan menghasilkan melang. Tergantung sedimiannya apakah tebal atau nggak. Kalau sudah begitu besar dia akan terangkat menjadi busur kepulauan yang muncul. Seperti pulau-pulau mentawai dan lain-lain. Di sebelah dalamnya kita punya korak besin. Nah nanti di kedalaman antara 100-200 km terjadi partial melting gitu. Nah kawan-kawan juga suka misleading tuh. Dianggapnya yang partial melting tuh si plate oceanic-nya melting gitu. Nggak ya. Jadi yang lebur sebagian tuh adalah mantle. Jadi partial melting tuh bukan di sininya. Bukan di slab-nya. Tetapi di mantle-nya gitu. Jadi air-air yang dibawa air laut ke sini. Di kedalaman 100-200 km. Dia akan mengalami pemanasan. Jadi ada dehidrasi. Jadi air yang dibawa dari samudera di sini. Dikeluarkan di sini. Karena terpanaskan. Nah air yang keluar dari slab ini. Dari oceanic plate ini. Ini akan mengencerkan sebagian mantle. Karena ada pasokan air masukkan. Hasil dehydrated materials. Nah itulah yang disebut sebagai melting. Jadi yang melting tuh siapa? Astenosfer. Bukan si oceanic plate-nya. Nah akibatnya di sini akan lebih buoyant. Karena ada air. Tambahan air kan. Nah begitu buoyant di sini naik. Nah akibatnya akan menghasilkan jalur volkanik di sininya. Nah kemudian di belakangnya lagi kita punya Bekak Basin. Kalau Bekak Basin sebenarnya kemarin waktu kita diskusikan tentang Sunda Ark. Ini bukan nama yang tepat ya. Nama yang lebih tepat tuh adalah Retoakfroen Basin sebenarnya. Kalau Bekak Basin ini harus kerak samudera. Nah kemudian Benioff sendiri macam-macam Ben ininya gitu. Kecuramannya. Di sini 35, di sini makin curam. Karena makin tua. Ini kan ini sedimen. Ini plat tectonic, eh plat oceanic plate yang pertama masuk. Berarti ini lebih tua dari sini. Nah makin selebnya tua, dia akan makin cenderung lebih curam Benioffsonnya. Nah itu semua sudah aturannya plat tectonic gitu. Jadi kita gampang melihatnya. Nah ini yang tadi nih. Kalau kita lihat, kalau kita terapkan, ini Pak Khatiri tahun 81 menggambarkan banyak sekali jalur-jalur volkanik di subduksi di Sumatera dan Kalimantan gitu. Dari umur-umur yang lama, terus dia makin ke arah, ya umur muda makin ke bawah, eh makin ke arah-arah samudera gitu. Jadi bisa dibayangkan yang namanya di Sumatera, begitu rumit. Ya kita punya jalur volkanik dan hematik yang karena overlapping. Overlapping dari banyak hasil subducted di sini. Kalau tadi dari Van Memelen, digambarkannya lain kan? Digambarkannya di sini ada astenolid yang ganti-ganti kan? Astenolid naik ke sini. Kalau di sini enggak, subduksinya justru berkali-kali gitu. Bukan astenolid yang naik belak-balik. Nah ini sama GPS yang tadi menunjukkan bahwa memang benar gitu yang dibayangkan. Kalau zaman Katili dulu belum-belum jelas. Belum jelas bahwa ini bergerak ke sini tuh masih belum ada GPS tahun 71 ya. Belum ada GPS. Masih dianggap gini aja gitu. Nah ternyata betul gitu. Dari pengukuran GPS sekarang kita tahu memang arahnya begini. Jadi Indonesia tuh sedang terjepit. Posisi sekarang sedang terjepit. Dari utara dan dari timur. Ininya kan relatif lebih diam, lebih fiksis dibandingkan yang sangat cepat tuh ini. Di sisi timur laut sangat cepat. Di sini pun sangat cepat. Nah tadi kita sudah lihat gambar ini. Nah sekarang kita membedakan pegunungan terbentuk itu secara platektonik dan geosynglin. Sudah jelas berbeda. Kalau di sini lebih banyak lateral. Movement of the plate. Kalau di sini benar-benar squeezing dari sedimen yang lebih tebal. Nah tadi kita sudah lihat Unggrove ini kan. Unggrove kan menggambarkannya begini. Nah ternyata Pak Katili dulu pernah publikasi juga hal yang sama gitu. Ini kan petanya sama. Tapi dia menggambarkannya dengan cara platektonik di sini. Nah ini ya. Platektonik. Sekarang kita gampang memahaminya. Di sini ada melang. Terus kita punya bukti ini. Bisa dikitapetakan dengan baik. Terus kita punya four arc basin. Kita punya volcanic arcnya di sini. Terus kita punya four line basin. Retro arc four line basin. Dan ini daerah perminyakannya gitu. Kalau dulu di sini perminyakannya juga sama. Ideogiosyn clean. Tapi sekarang kita memahaminya lain. Nah tadi kita sudah lihat ini juga kan. Sudah lihat seksen dari Van Memelen. Yang bagaimana central range terbentuk. Nah sekarang dengan platektonik beda. Menggambarkannya ya. Contohnya dari Robert Hall begini. Plat dan terantektonik ini menggambarkannya. Kita lihat misalnya di umur oligosyn. Ini bagian yang dari Australian-nya bergerak ke arah sana. Terus di sini terjadi island arc. Karena di sini ada subduksi island arc. Terus di 25 begini. Terus di middle miosen seperti begini modelnya. Dia bergerak ke sini. Dan akhirnya tubrukan di sini. Tubrukan akhirnya dia mengangkat begini. Jadi kalau di sini kita lihat ada lateral movement gitu. Kalau ini kan nggak ada lateral movement. Fixes saja. Di sini hanya permainan astenolit yang bulat-balik turun naik-turun naik saja gitu. Dan ganti-ganti astenolitnya gitu. Berbeda. Nah terus kita lihat juga. Ini rekonstruksi dari Robert Hall. Tadi sudah kita lihat lebih detailnya ya. Ini lebih detail untuk Indonesia. Indonesia yang seluruh dunia. Tadi kita sudah lihat dari Christopher Scotties. Nah untuk mitigasi kita gampang juga gitu. Memahaminya. Untuk mitigasi kegempaan. Karena kita bisa lihat. Kita punya Indo-Australian plate yang bergerak masuk sebedaktif di bawah ini. Terus kita punya Sunda plate di sini. Dan ini daerah-daerah yang terus menerus saling tertekan. Otomatis kita akan mengalami kegempaan di sini. Karena di sini banyak sekali sesar-sesar naik. Megatrust kemarinnya kita bahas lebih jauh. Terus antara Sumatera-Jawa berbeda. Kita sudah jelaskan juga kemarin. Ada diskusi yang lain ya. Terus volkanismnya juga sama gitu. Sudah bisa diprediksi diatur gitu. Karena ini terjadi dari parsel melting di antara 100-200 km misalnya. Ini ya. Jadi kita bisa petakan dan sangat mengikuti aturan. Yang dangkal itu ada di dekat sisi subduksi. Yang intermediate ada di tengah-tengah. Yang dalam, yang warna biru ini, pasti akan yang paling jauh dari subduksi. Karena BNU-Australiannya ketekuk ke arah utara. Kita gampang menjelaskannya gitu. Kenapa kegempaan di Sumatera, di Kalimantan nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, atau di Malaya nggak ada. Kita gampang menjelaskannya dengan petektonik. Begitu juga dengan jalur mineralisasi ini. Ini kan jalur mineralisasi yang mengikuti hukum petektonik semua. Jalur-jalur ini. Begitu juga untuk besin-besin yang untuk petroleum. Ini semua juga kita bisa cari gitu ya. Dengan menggunakan petektonik. Baik tipe-tipenya, kemudian yang kita lihat di bawah ini, maupun lokasi-lokasinya, kemudian juga karakter-karakternya gitu. Dari petektonik settingnya. Baik, itu tentang petektonik. Kawan-kawan sudah paham, nanti kita bisa digunakan lebih lanjut, kalau masih ada yang menanyakan. Sekarang yang terakhir, teran, teran tektonik. Teran tektonik itu lebih detail, atau pembagian lebih lanjut dari plate sebenarnya, teran. Jadi, studi di seluruh dunia menunjukkan kepada kita bahwa ternyata yang namanya continental margin itu, itu tersusun dari banyak sekali crustal block. Nah, crustal block itu yang kita sebut sebagai teran. Dan setiap teran itu punya origin dan historis tersendiri. Nah, kemudian si blok-blok ini itu sudah saling juxtapose satu sama lain. Jadi saling bersatu atau beradu lewat major fold di situnya. Nah, setiap block ini, yang namanya crustal block ini disebut sebagai teran. Saya terjemahkan teran saja dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya suatu terminologi yang menunjukkan suatu region or group of rocks. Umurnya sama, lebih kurang. Strukturnya juga sama, strategirnya sama. Origin-nya pun di tempat yang sama. Nah, sekarang mereka saling berkumpul di satu tempat. Tapi mereka asalnya itu eksotik masing-masing. Eksotik maksudnya disebutnya. Nah, sekarang mereka sudah berakresi di satu area. Makanya sering disebut sebagai akretid teran. Itu yang pertama kali mengeluarkan konsep itu adalah Howell, tahun 1982. Nah, teran ini berfariasi dalam ukuran, terus kandungan batuannya, fosilnya, historinya, dan magnetik propertisnya, kontras. Nah, otomatis si fosil itu akan mengindikasi bahwa teran itu terbentuk pada saat yang berbeda-beda. Bisa berasal di lingkungan yang sangat berlainan. Kemudian, pahala magnetik data juga menunjukkan bahwa teran-teran ini berasal dari different latitude tadinya. Yang mungkin bisa ribuan kilometer asalnya. Contohnya, di Sumatera itu ada teran yang namanya West Sumatera, atau dulu disebut Mergui, itu kalau kita ukur paleomagnetiknya, dan umurnya misalnya umur Permian, umur Jurassic, bukan di posisi latitude sekarang di Sumatera, tapi latitude yang jauh ke selatan. Jadi mereka dulunya di sana waktu umur Jurassic. Nah, terus bergerak menyusun Sumatera di periode yang berikutnya. Nah, benua itu tumbuh dengan akresi dari material. Material yang berakresi di sepanjang pinggir-pinggirnya. Nah, Indonesia contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan Indonesia. Tadi kita sudah lihat ya, di rekonstruksi tadi, Indonesia itu secara umum terbangun dari barat ke timur, itu saja intinya. Yang paling tua di Indonesia itu adalah Pulau Sumatera. Yang paling muda adalah Pulau Papua, dari segi pembentukannya. Jadi benar-benar dia dibangun dari barat ke timur, dengan cara teran akresi. Nah, ini contoh yang lebih mudahnya. Kalau kita lihat, ini yang namanya Cretan. Sekarang Cretan pun kita tahu, ternyata itu teran-teran juga. Tapi dulunya belum, kan? Nah, ini Cretan. Jadi ini inti benua. Nah, kalau kita lihat, oh di sini banyak sekali multitude of crustal block. Setiap warna itu menunjukkan provinsi tersendiri. Di sini kan ada ancient sea floor, ada island ark, ada deep marine sediment, ada continental fragment, atau microcontinent, nyusun jadi satu. Jadi kalau kita lihat, yang namanya dulu Kanada dan Amerika Utara itu hanya di sini saja, kalau inti benuanya. Tapi kan sekarang sudah lebar ke pinggir. Nah, itu yang namanya continental growth. Pertumbuhan benua oleh akresi number of terrains. Nah, ini untuk Amerika bagian timur juga sama. Terus kalau kita lihat, kita perhatikan, makin keluar, teran itu makin muda. Ini yang teran yang pertama, kan? Yang nambah dia. Karena ini nubruk dulu, ini ditubruk sama yang pink, yang pink ditubruk sama yang ungu. Makanya yang ungu akan paling muda, younger. Sementara yang biru ini paling tua. Jadi, pertumbuhan benua akan makin muda umurnya kemakin sisi yang paling luar. Nah, yang paling pertama menunjukkan konsep teran di Indonesia adalah Pak Pulunggono. Bersama kawannya Cameron tahun 1984. Pulunggono waktu itu menyusun, inilah sisi Sumatera. Dan ini basement-nya. Jadi, ini pretersier semua. Jadi belum ada cekungan-cekungan tersier di sini. Coba kawan-kawan lihat di sini. Ada yang namanya Ismalaya microplate. Kalau Pulunggono menyebut teran, waktu itu masih microplate. Karena bagian penyusun plate. Ini Ismalaya microplate. Ini Malaka microplate. Ini Mergui microplate di sininya. Terus ini ada Woyla. Woyla tirain. Ini ada Sikuleh. Ini semua teran-teran nih semua. Nah, teran ini kalau kawan-kawan lihat itu saling tubruk-tubruk kan kan? Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya di sini ada sutur. Sutur itu ada daerah benturan. Sutur itu ada jahitan gitu. Jadi, ini satu kain. Ini satu kain dijahit jadi satu. Nah, ini jahitannya. Namanya sutur. Nah, ini sutur yang namanya Rau Bentong. Ini Rau Bentong Sutur di sini namanya. Sampai ke daerah Bangka kira-kira. Nah, ini sutur yang lain namanya Mutus. Nah, terus ini sutur yang lain yang kemudian diduduki oleh Pegundungan Barisan. Antara Woyla dengan Mergui. Sekarang kalau kawan-kawan lihat, Mergui itu disebut sebagai si Bumasu. Itu nama-nama lain saja. Tapi, Kulungono dan Cameron merupakan yang pertama menggambarkan Teran, Akkrisen Indonesia. Ini semua pretersier. Karena mereka sudah bersatu sebelum tersier. Baik. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ini dasarnya pretekonik kalau ini kan? Kita bisa lihat. Oh, ini satu Euroshien plate. Tapi jangan salah. Ini sendiri disusun oleh banyak Teran. Disusun oleh banyak mikro plate. Coba kita lihat gambar yang berikutnya lagi. Nah, ini yang saya kasih gambar putih ini, itu adalah plate yang saya ambil dari sini. Ini satu plate segini nih. Ini Euroshien plate semua nih. Nah, ini satu plate semua yang digambarkan oleh Robert Kohl di sini. Coba lihat. Begitu banyak warna-warna blok di sini. Itulah Teran. Ya, setiap warna di sini menggambarkan satu Teran. Nah, di sini. Misalnya, ini si Bumasu. Kalau si Bumasu di peta pulung gunung yang tadi masih disebut bagian dari Malaka dan Mergui, kan? Nah, ini satu Teran. Ini Woylan yang warna hijau muda. Jadi, betapa banyak gitu. Nah, sebenarnya kita harus memahami evolution dari satu area itu dengan Teran. Bukan dengan plate. Kalau plate itu sudah terlalu besar. Ini sudah jadi satunya. Tapi dulu waktu berkembang plate itu masih satu plate. Nah, sekarang kalau kita menggambarkan Indonesia bagaimana terbentuk satu demi satu. Ini datang duluan. Ini nanti dibentur ini. Ini dibentur ini. Ini dibentur ini. Terus ini suturnya misalnya. Kayak gitu terus. Baru kemudian ini diduduki oleh Woyla Teran. Itu kayak gitu. Kecuali ini datang langsung. Nah, ini saya gambarkan bagaimana supaya mudah menjelaskannya. Jadi, misalnya kita punya Gonwana di sini. Ini Gonwana super kontinen, kan? Ini asal Teran dari sini datangnya. Nah, terus kita punya Teran yang lain di sini. Indochina. Indochina sendiri dulu datangnya dari sini. Tapi dia sudah berangkat duluan. Sehingga membuka laut yang namanya Paleotetis. Jadi, dulunya Indochina bagian dari sini. Dengan dia berangkat ke sana, membuka Oceanic Ocean yang baru, kan? Itulah Paleotetis. Sekarang Paleotetis dia subduksi di bawah ini. Dia bikin Sokotai Ark di sininya. Terus sekarang, si Bumasu mau berangkat nih. Si Bumasu petah di sini. Dia membuka laut di belakangnya yang namanya Mesotetis. Nah, dia kemudian berangkat ke sini. Berangkat ke sini. Akhirnya dia bikin subduksi yang baru di sini. Ininya pindah ke sini yang backup basin namanya. Jadi, kalau kita lihat, ini Teran pertama. Ini Teran kedua. Ini Teran ketiga yang datang. Nah, sekarang karena Mesotetisnya saling spreading, makin-makin mendekat ke sini. Akhirnya dia ngebentur. Akhirnya si subduksi ini hilang, menjadi sutur. Ini balik lagi ke sini jadi sutur. Jadi, kita punya tiga sutur di sini. Dua sutur. 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 Ya, ini raw bentong sutur. Ini yang disebut sebagai Nansakhau Sutur. Nah, ini satu plate. Ini satu plate. Padahal satu plate itu disusun oleh banyak teran. Jadi, kalau kita menggambarkan evolusi dengan satu plate, kita nggak bisa menggambarkan bahwa mereka dulunya berpisah. Akibatnya apa? Kita akan bingung. Kok ini sekarang jadi peta lempeng benua? Continental plate kan jadi bingung. Kok tiba-tiba di tengah-tengah lempeng kita punya oceanic rust? Punya sutur oviolet? Bagaimana menjelaskannya? Nggak akan bisa kalau tanpa teran. Ternyata mereka dulunya itu teran-teran yang berlainan, dan kemudian sekarang sudah saling bersatu beradu. Nah, ini Ian Metcalf, segeolog dari Australian, yang banyak meneliti teran-teran di Southeast Asia. Ini. Kalau kita lihat gambarkan, ini banyak teran-terannya gitu. Jadi masing-masing datang ya. Ini antara Indochina dan Sibumasu, itu datang berlainan. Ini West Sumatera dulunya dari sini pecah gitu kan. Terus sini kita punya Woyla sekarang. Terus Southwest Borneo. Southwest Borneo itu dibentur oleh teran-teran yang ini. Teran-teran yang belakangan kita sebut sebagai Argo, Argo Lane di sininya kan. Teran-teran yang datang kemudian berikutnya. Akhirnya ini teran yang datang belakangan gitu. Jadi kalau kita perhatikan, Indonesia dibangun oleh tiga lempeng, tapi dibangun lagi oleh 20 teran. Nah, Ian Metcalf mengembarkan bagaimana teran-teran itu berevolusi. Akan rumit, karena semakin tua umurnya semakin rumit. Di sini misalnya di Leicelurian, kita belum dapat Indonesia. Indonesia kan posisinya akan di sini. Bahkan di Ordovician sebelumnya juga masih susah. Belum ada Indonesia di sini. Recarbunivirus juga belum ada. Ini juga belum ada di sini. Permian belum ada. Sampai ke Permian kita belum jelas Indonesia di mana. Baru ada itu di Letriassic di 202. Ini sudah jelas Indonesia. Tapi posisinya masih di utara. Ini yang S2 adalah dia Sibumasu di sininya. Ini Indochina, Sibumasu di sini. Ini Nordsina, South China, Indochina, Sibumasu. Ini Indonesia yang pertama di sini. Sumatra posisinya. Tapi masih di utara. Kemudian berikutnya lagi, di Letriassic sudah seperti ini. Dan ini masih Indonesia Barat. Di umur early cretesius. Nah, udah. Akhirnya belakangan lagi kita. Indonesia mulai datang. India ngebentur sini. Australia mulai datang. Ini teran-teran yang akan nyusun Indonesia berikutnya. Berikutnya lagi kita sudah tahu. Evolusi Tersiannya banyaknya dari Robert Hull. Sekarang kita dapatkan bentuknya seperti ini Indonesia. Dan dia disusun oleh number of Tires. Banyak sekali. Yang masing-masing datang satu per satu. Pentingnya apa teran itu? Kalau kita mau eksplorasi Pratercier. Karena masing-masing datang. Misalnya di sini, West Sulawesi. West Sulawesi ini satu teran. Pasti teran itu datang dulu bawa sedimen. Dan sedimen itu dia punya banyak sekali jenis-jenisnya. Dan ada yang bisa jadi petroleum system element. Nah, kalau kita mau mencari Pratercier petroleum di daerah baik di Sundaland, maupun di West Sulawesi, maupun di Sibu Masu, targetnya target Pratercier mutlak menggunakan teran tectonics. Kalau sekarang yang namanya cukungan-cukungan Tersier, itu sudah cerita berikutnya. Jadi kita mencari petroleum di Senosumatra Basin kan hanya target Tersier kan. Tapi kalau kita mau mencari target yang Pratercier, kita harus menggunakannya dengan analisis tectonic teran. Karena mereka datangnya satu-satu, terus kita memeriksa sedimennya apa saja. Nah, ini yang sudah dekat yang terakhir, ini slide yang terakhir. Jadi kalau kita lihat, kawan-kawan bisa melihat Indonesia dibangun dari barat ke timur. Ini Pratercier Sundaland sudah dapat. Jadi ini benar-benar di Jurassic sudah jadi. Di sini sudah banyak terannya. Termasuk Woyla sendiri pun nempelnya kira-kira di early criticism of Jurassic. Nah, ini nambah lagi di early Critesius. Ini semua teran yang ada di sini itu nambah di mid Critesius. Baru ini kemudian di early Miosen. Akhirnya ini datang semua di sini. Kira-kira di Miosen di sini. Yang terakhir teran yang nempel di Indonesia adalah bagian paling utara dari Papua. Itu kira-kira di Pliocen. Jadi Indonesia bisa dibilang dibangun sejak dari mid Triasik 225 juta tahun yang lalu sampai kira-kira 5 juta tahun yang lalu. Jadi butuh 220 juta tahun untuk membangun Indonesia. Jadi Indonesia pun secara teran adalah bineka. Tapi tunggal ika menjadi Indonesia. Baik itu mengakhiri presentasi saya. Persis 2 jam ya. Jadi mudah-mudahan mendapat insight buat kawan-kawan semua ya. Baik teritori yang sudah lewat. Jyusin Glin Undasi. Masih jalan petekolik dan teran. Nah saya ingin ceritakan ke kawan-kawan. Kita masih bisa menggunakan beberapa teori-teori lama ke analisis-analisis ke depan nanti. Baik terima kasih. Saya kemarinan ke Pak Bamang. Baik. Terima kasih banyak atas paparannya Pak Awang. Luar biasa. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Sudah 5.30 nih. Sangat panjang. Tapi masih menarik sekali. Dongengnya ya. Luar biasa ya Bang. Luar biasa. Banyak yang kita paham yang sebelumnya gak terus terang. Kalau saya pribadi banyak yang saya gak pahami. Ternyata banyak dapat pencerahan hari ini. Kita langsung ke masuk sesi tanya-jawab. Tapi saya akan bacakan dulu. Ada satu pertanyaan dari Pak Dilan Antonio dari ITNJ. Pertanyaannya adalah. Tadi pada penjelasan Bapak menyebutkan ada uncur batuan vulkanik dalam proses terjadinya geosin klin. Yang mau ditanyakan adalah. Asal dari uncur vulkanik itu dari mana? Silahkan. Baik. Kalau kita lihat dari tadi seksen salah satu geosin klin ya. Memang vulkanik itu datangnya di EU geosin klin ya. Yaitu yang tepi benua gitu. Nah saat itu pemahamannya geosin klin terjadi itu karena dia dekat dengan ininya. Jadi kalau kita lihat seksen yang tadi itu. Yang namanya Mahmah itu selalu ikut. Tapi dia dekat dengan ini. Jadi kalau kita lihat ya. Seksennya itu dari benua itu. Dari paparan. Yang kita kenal sebagai Mio geosin klin. Baru masuk ke EU geosin klin kan. Itu udah di borderline namanya. Kalau di geosin klin. Nah borderline itu udah sebenarnya si makin dalam. Makin dalam si cekungannya. Lebih tebal makanya sedimennya. Tapi dia akhirnya makin mendekati basement. Nah basementnya itu yang menggambarkan disitu ada mahammatismnya gitu. Jadi pada saat kita punya sedimen yang sangat tebal. Kemudian menenggelamkan si cekungannya sendiri geosin klin. Nah si magma yang lebih awal itu ikut rangkat. Karena proses tekkojenesis. Nah terus dia naik. Kemudian si magmanya itu naik. Sampai ke permukaan baru terbentuk vulkanism. Jadi kalau kita lihat vulkanismnya itu terbentuk dari magma awal yang sudah ada di tepi benua. Baru tertekan oleh sedimen. Kemudian pada saat sedimen itu mengalami squeezing mobile. Terlipat-lipat, terdeformasi. Nah si magma awalnya itu ikut naik yang di tepi benua itu. Nah kalau dia sampai ke permukaan, dia akan bikin vulkanik gunung api. Nah kemudian produk vulkaniknya akhirnya masuk juga ke dalam sedimen di Ogeosin klin. Jadi menurut teori geosin klin gitu. Itu asal vulkanik di geosin klin itu. Jadi benar-benar fiksis gitu. Jadi berasal dari bagian basement, ada magma-nya di situ. Kemudian magma-nya itu terganggu oleh sedimen yang sangat tebal di Ogeosin klin. Pada saat ada proses tekkojenesis, magma-nya ikut naik. Nah kalau magma-nya terus naik, intrusin akhirnya menjadi ekstrusi ke permukaan, jadilah vulkanik di situ. Vulkanik kemudian produk-produknya akan menjadi vulkanik material di Ogeosin klin. Nah kalau Miojusin kan terlalu jauh. Terlalu jauh dari pinggir benua, dari magma asal itu akibatnya si Miojusin klin nggak punya kokenik material. Kira-kira gitu Pak Bambang buat jawabannya. Baik. Kemudian ada lanjutan lagi nih dari Pak Wahyudi Citro Siswoyo yang ingin menanyakan langsung. Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore. Selamat sore Pak Wahyudi. Bapak kabar. Baik Pak Awang, sehat ya? Ya. Alhamdulillah Pak. Saya yang kedua kalinya ini mengikuti presentasi ini. Yang pertama di posi Pak ya. Ini Pak, apa tadi Pak Awang sampaikan kalau berdasarkan teori pembentukan Terin, Teran ya, Teran. Itu dari Sumatera, dari Barat lah ya. Itu yang paling dulu, paling tua pembentukannya. Kemudian ke timur semakin mudah ya, kalau nggak salah. Kalau nggak kira-kira saya. Tapi kalau kita melihat slope dari Benioff, itu justru semakin ke timur, semakin curam Pak. Kita lihat dari seismik peta epicentrum itu ya, kan semakin pendek itu, semakin ke timur. Artinya Benioff di timur itu sangat curam. Curam sekali. Itu yang mau dijelaskan. Kemudian, saya gabung aja ya pertanyaannya. Yang kedua, saya sangat setuju bahwa di belakang Kulau Jawa, di Laut Jawa, itu sama sekali bukan back up basin. Jadi kita cenderung salah ya menggambarkan kalau di depan 4A, kemudian ada Volcanic A, kemudian di belakang back up. Tapi dari mekanisme pembentukannya, di situ sama sekali tidak ada yang namanya back up extension. Iya, sama sekali tidak ada. Jadi ini saya kira ini perlu diluruskan. Ini untuk generasi muda, iya. Terutama dari tektonik. Dan implikasinya juga ke ini Pak Awang, ke seismic hazard atau seismic activity. Kalau saya melihat, itu yang bagian back up itu tidak terjadi extension, tidak seperti misalnya yang terjadi di Japan Sea atau di Mariana Trench yang sekitar itu kan sangat aktif. Karena memang back up-nya itu murni terjadi karena ada extension, ada semacam resting juga. Nah, kemudian yang sekarang sedang, atau banyak ahli mengatakan itu sedang sebagai proto subduction, itu di Floressi, Pak Awang. Di Laut Flores. Jadi di Backup Trust, di Flores Trust. Itu sangat, kalau kita melihat aktivitas seismiknya, jauh lebih aktif dibanding dengan di Jawa. Dan ini perlu menjadi perhatian ke teman-teman seismologis dan geologis secara umum, terutama di mitigasi bencana. Dan saya ingin mengajak setelahnya dengan Pak Awang dan teman-teman yang di sini untuk membuat riset grup untuk di Flores Sudah sana, terutama untuk mitigasi dari seismik hazard. karena tsunami juga sangat potensial terjadi di sana. Itu kemudian yang ketiga, mungkin yang kedua tadi lebih kepernyataan. Yang ketiga, ini kembali saya ingin menanyakan, kalau Sumba itu sudah firm, itu bagian dari Sunda Marjin, yang terang tapi detaj, yang lepas gitu ya. Tapi jaraknya jauh sekali dari ini. Dan saya sampai sekarang masih bagaimana mekanisme perginya atau lepasnya Sumba, itu sampai di belakang Volcanic Ah, dari Bali, Lombok, kemudian Sumbawa, Flores, dan seterusnya. Terus, saya kira itu yang ingin saya dengarkan dari Pak Awang. Terima kasih sekali Pak Awang. Sehat terus. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Baik, menarik pertanyaannya Pak. Dan betul semua Pak, ininya penyataannya ya, ataupun pertanyaannya gitu. Ya, saya komentari Pak ya. Betul sekali Pak Wahyudi, jadi memang kita punya Benioff yang makin ke arah timur, itu makin tua. Paling tua itu mungkin di sebelah, persis di sebelah baratnya Australia gitu ya. Ya memang, dan itu memang umurnya sudah Juresik Pak, kalau di situ. Umurnya sudah Juresik, kemudian, kalau di baratnya itu masih paleogen gitu. Jadi artinya, di barat itu, Benioffnya itu akan lebih landai, terus berangsur, makin ke arah timur, makin curam. Karena memang makin tua Pak. Dan itu akan berpengaruh ke kegempaan juga gitu. Kegempaannya kalau dia, yang lebih ringan kan ya lebih cepat. Dan ratenya juga lebih cepat Pak, yang di Sumatera itu. Terus bergerak makin lambat ke arah, ke arah Australia. Karena ya Australia. Artinya kegempaan itu, mestinya kalau secara teori, dia akan makin, magnitude akan semakin kecil Pak, ke arah timur, dibandingkan ke arah barat gitu. Nah mungkin, itu agak sedikit kontroversi Pak ya, dengan yang tadi saya bilang, Indonesia dibangun dari barat ke timur gitu. Soalnya yang baratnya paling tua. Jadi kalau yang, kalau dari masalah Terannya Pak ya, kalau Terannya sendiri memang, memang begitu Pak. dari rekonstruksi Terannya itu, memang Sumatera yang pertama duluan terbentuk. Di situ memang, kalau kita lihat bahkan, si Terannya sendiri sudah pecah, dari gunungannya itu dari Devonian Pak. Dari Devonian sudah berangkat, kemudian nyampe ke wilayah Sumatera sekarang, itu mungkin sekitar Permien. Jadi dari karbon itu dia di jalan. Kira-kira di Juresik, baru dia bikin amalgamasi Pak, mulai di situ. Nah terus bergerak, akhirnya di Papua, datang langsung Pak, sebagai Teran yang besar, itu kira-kira di Miosen. Baru nanti seperti yang tadi saya bilang, di Pliosen, Papua Utara yang terjadi. Nah itu memang Teran-Teran Benua Pak, sebagian besar Pak ya, Teran-Teran Benua yang terbentuk, makin mudah prosesnya Pak. Tapi sebenarnya Terannya sendiri tua Pak, sebenarnya Terannya itu sebagian itu tua. Hanya memang pindahnya Pak, yang mudah itu pindahnya. Makin ke timur memang makin mudah. Nah kalau yang lempengnya, itu kan datangnya di luar benua Pak, si lempengnya itu. Lempeng-lempeng yang dari Barat Sumatera, Selatan Jawa, sampai ke Selatan Leser Sunda itu, itu sebenarnya lempeng yang saling datang belakangan, tapi dia juga hasil-hasil proses-proses spreading yang tua juga Pak. Hanya memang subduksinya sekarang. Jadi memang menarik Pak, dan kompleks juga. Dan menarik artinya, kalau dari sisi slab makin tua ke timur, tapi dari sisi teran accretion makin mudah ke timur kan. Hal yang menarik Pak, betul. Jadi memang kita tidak bisa menjadikan jadi satu Pak, jadi kita punya regime teran accretion di utara, sementara regime slab subduksinya di Selatan memang umurnya saling berbeda. belakang Pak, saling berbeda umurnya gitu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, betul sekali Pak, yang prestasi itu memang kita punya backaxe reading di Laut Banda Pak. Di Laut Banda itu kita sekarang, kan dulu kalau tadi sendiri, kalau dari teori Gysin Clean, bahkan dari plat tectonik yang awal-awal itu, Pak Kartili itu masih bicara, si Bandasi itu semacam remnant oceanic basin, Pak. Dan umurnya juresik gitu. Tua jadinya kan, yang terjepit. Tapi ternyata dari penelitian geomarin yang terbaru, Banda Arc itu justru peliosen, Pak. Eh si Bandasi itu. Nah itu benar-benar hasil backaxe reading, Pak. Backaxe reading. Dan wajar sekali karena kita punya, di belakangnya itu punya benefit yang sangat suram, Pak. Jadi benar-benar hasil proses rollback, Pak. Rollback extension, ya rollback. Karena umurnya juresik, si slab-nya, nah otomatis dia membuka bandasinya di pliosen, Pak. Nah seperti yang tadi Pak Wahyu ditunjukkan, nanti dia ke Flores Trust itu, itu sebenarnya bagian barat dari bandasi, Pak. Nah di utara Flores itu memang sudah ke Raksamudra yang masuk. Nah memang sekarang itu prosesnya bukan subduksi, tapi lebih ke under trusting lah. Karena sebenarnya volcanic pressure Sunda yang keangkat, Pak. Nah otomatis dia itunya, terus umurnya masih muda, Pak. Jadi kalau kita bandingkan kegempaan di laser Sunda itu lebih produktif di utara, Pak, dibandingkan selatan. Karena di selatannya kan tua, Pak ya. Di selatannya tua. Terus di selatan itu nggak ada koplingnya, Pak. Jadi dekopling. Jadi subduksi di selatan itu dari oceanic slab-nya yang sudah tua, dia nggak terlalu menekan, Pak. Jadi dekopling sifatnya. Nah sementara dari utara, karena kita masih punya pleosen oceanic crash yang baru, yang muda, Pak ya, dia kopling-kopling banget di situ. Nah akibatnya itu akan menghasilkan kegempaan yang lebih gede, Pak. Dan itu sudah dibuktikan kita banyak kegempaan di laser Sunda, dari Flores Rush, bukan dari subduksi oceanic plate di selatannya, Pak. Itu, Pak Wahyudi. Menarik, Pak, kalau kita mau bikin riset grup, Pak ya. Nanti kita bisa kontak-kontak lagi. Nah terus yang Sumba, Pak, ada beberapa paper saya sebenarnya, Pak, di IPA itu, dari tahun 2010, Pak. 10 tahun yang lalu saya udah bahas Sumba. Kalau Sumba secara geologi memang datang dari Sunda Land, Pak. Dari Sunda Land, secara geologi. Dan saya menggunakan banyak sekali data, baik dari paleomagnetik, dari forum besar paleogen, dari karakteristik petrokemistri dari volkaniknya, gitu. Itu sudah tidak meragukan lagi, memang dia datang dari Sunda Land, Pak. Yang Pak Wahyudi nanyakan kan bagaimana prosesnya, Pak, ya. Kalau saya pikir itu tidak lepas dari proses escape tectonik paleogen, Pak, yang banyak terjadi di Indonesia Barat. Nah, jadi pada saat paleogen itu banyak sekali escape tectonik, Pak, termasuk pembentukan sesar Sumatera, terus pembentukan sesar-sesar besar seperti Adang Lupar, Pak, di Paternoster di Kalimantan. Terus pembukaan Selat Makassar, Pak. Nah, kemudian kita punya lagi sesar yang gede yang namanya Sumba Fracture, Pak. Jadi Sumba Fracture itu dia menerus, kalau kita ambil regional, Pak, ya, dia menerus sampai ke sesar Walanae, Pak, di daerah Sulawesi Selatan, terus masuk ke Adang Folk, itu sesar yang gede, Pak, sampai ke Sumba. Di Sumba kita sebut sebagai Sumba Fracture. Yang ke atas sampai ke Palukoro itu bukan, Pak, ya? Kalau Palukoro lebih yang muda lagi, Pak. Bukan, bukan Palukoro. Walanae, Pak. Walanae Folk, Pak. Itu di selatannya Sulawesi, Pak. Kalau Palukoro kan dari Sulawesi Timur ke utara, Pak, ya? Ke Timur Laut, ya? Eh, ke Barat Laut, ya? Ke Barat Laut. Dan itu lebih muda, Pak. Itu Neogen. Sesarnya kalau Palukoro. Kalau Walanae memang dari itu, Pak, dari Paleogen umurnya. Nah, Walanae itu kemudian masuk ke Pulau Salayar, Pak. Kalau Pak Wahyu diingat, Pulau Salayar kan benar-benar utara selatan, Pak, pulaunya. Ya. Nah, itu benar-benar sebenarnya duduk di atas sesar, Pak. Nah, kemudian dia masuk ke Laut Flores. Terus sesaranya itu dia meretakan atau mendeformasi daerah-daerah di antara Sumbawa dan Flores, Pak. Itulah Pulau Komodo, Pak. Area Pulau Komodo. Jadi kelihatannya si Sumba itu dulu lari ke posisi sekarang itu lewat area yang sekarang diduduki Pulau Komodo, Pak. Itu daerah-daerah escape strukturnya, gitu. Jadi lepasnya Sumba ke posisi sekarang itu karena escape tectonik, Pak. Karena sesar mendatar yang regional. Dari Walanae, terus masuk ke Salayar, masuk ke Flores, sampai ke Sumba Fracture sekarang. Dan dia sudah menempati posisinya itu kalau dari Paleomanetic, Reconstruction, itu kira-kira di Early Middle Miosen, Pak. Sudah di posisi sekarang. Saat itu Flores belum ada, Pak. Flores, Sumbawa belum ada, gitu. Makanya dia nggak nabrak jalur Volk. Karena sudah duluan masuk, baru volkanik datang berakangan, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Dan itu menarik juga, Pak Wahyudi. Kita bisa melihat kenapa jalur volkanik di Flores itu berbalik, Pak. Di Sumbawa itu jalur volkanik yang modernnya masih di utara, Pak. Di utara, iya. Masih di utara. Misalnya kita punya Tambora, punya di Lombok ada sang yang api, gitu ya. Nah, tiba-tiba di Flores itu bergerak ke selatan, Pak, yang modernnya, yang kuarternya. Seperti gunung, apa, kawah yang berubah warna, itu ya. Terus gunung Inerie, dan lain-lain itu dia, Kelimutu, Pak, ya. Itu semua di jalan selatan, Pak. Berbalik. Nah, itu saya pikir karena kita punya Sumbateran di situ. Sehingga bikin Benioff lebih curam lagi, Pak. Karena menghalangi, gitu. Mengenai jelur volkaniknya ada di selatan, Pak, bukan jauh ke utara. Kira-kira gitu, Pak Wahyudi, jawaban atau komentar saya. Terima kasih, Pak Awang. Bisa kita lanjutkan nanti lain, Pak. Iya, Pak Wahyudi. Ini ada satu lagi nih, Pak Awang. Mungkin yang terakhir ya. Mohon tanggapannya dari Pak Bayu Firmanto. Ijin bertanya, saya Bayu Firmanto dari Teknik Geologi Universitas Tadulaco. Pertanyaan adalah, sejauh mana keterkaitan antara teori undasi dengan kebencanaan? Silahkan. Sebenarnya kalau untuk kebencanaan itu kita sangat melihat dan gampang dan sudah terpetakan dengan baik itu dengan pretektonik, Pak ya. Dengan pretektonik sudah jelas. Kalau undasi, saya masih gunakan undasi sampai sekarang. Terutama untuk gravity tektoniknya. Tadi kita bisa mendapatkan gambaran ya. Memang ada beberapa struktur di area Indonesia itu yang bisa dengan mudah dijelaskan dengan gravity tektonik dibandingkan dengan pretektonik. Nah, kalau untuk kebencanaan, saya sih melihat pretektonik sudah sangat jelas menggambarkan area-area kebencanaan sampai sangat detail dengan baik. Nah, kalau undasi, saya pikir sedikit sekali peranannya ke dalam kebencanaan, ke hal-hal seperti itu. Nah, paling skala-skala kecil bisa kita gali. Ada nggak hubungan dengan undasi? Tapi kalau untuk secara umum, saya nggak melihat si undasi itu punya peranan ke kebencanaan untuk prediksi analisis dan mitigasi. Lebih ke pretektonik itu lebih gampang menjelaskannya seperti kita melihat bahwa kegempaan di Jawa, kemudian di Nusa Tenggara itu nggak akan seperti di Sumatera. Itu kan kita dekati dengan konsep venue of zone yang makin curam ke arah selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Tidak dengan undasi. Jadi artinya memang kita dari teritori yang tadi yang saya jelaskan itu kita harus bisa mengambil mana nih sebagian dari undasi atau sebagian dari gusinkin yang masih kita bisa ambil, kita terapkan gitu. Nanti kita akan tahu sendiri pada saat kita melakukan evaluasi-evaluasi seperti itu. Kira-kira gitu Pak, Pak Bambang. Baik, mungkin terima kasih banyak Pak sekali lagi atas paparanya karena waktu juga. Ini tadi dari peserta lebih 200 tadi. Mungkin karena waktu itu kan. Ya kawan-kawan yang di Indonesia bagian timur mungkin sudah terlalu malam atau ada gini. Jumlah 8 ya, jumlah 8 ya. Dan mungkin sudah bentrok juga dengan waktu sholat dari beberapa tempat. Mungkin Mas Wildan bisa minta tolong di foto kita? Siap. Sebelum menutup ini sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Minta tolong dinyalakan dulu videonya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman mahasiswa. Di sini ada 5 halaman ya. Silahkan dinyalakan dulu. Yuk, masih malu-malu baru 13, 14. Yuk, silahkan teman-teman mahasiswa. Ini banyak teman-teman mahasiswa dari Indonesia Timur Pak, Wang. Oh iya, iya. Dari Unipa. Sudurlah ya. Baik. Wah, masih malu-malu di satu halaman doang soalnya ini yang kelihatan. Ayo. Oke, nggak apa-apa. Saya foto ya dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Masuk ke slide keempat. Eh, ketiga ya. Satu, dua, tiga. Masih pada mati ini videonya. Oke. Yang keempat. Dan yang terakhir ya. Oke. Sudah, Pak Mamang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Pak Wang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya lagi untuk memberikan papan-papan ini. Banyak karena masih, memang masih perlu banyak nih. Apalagi tadi ada diskusi dengan Pak Wahyudi yang cukup menarik. Banyak yang masih pertanyaan besar. Menutup waktu kita mungkin sekali lagi. Pak Ketua, silakan kasih semangatnya untuk kita. Makasih, Bapak-bapak. Saya itu kalau ikut kuliahnya Pak Awang tentang yang tehtonik ini selalu menarik. Terima kasih, Pak Bunyai. Dua atau tiga kali tentang ini. Itu ya Pak Wahyudi ya, Pak Citro ya. Selalu ada yang baru di pikiran saya ide-idenya. Saya rasa inilah nikmatnya kita berbagi ilmu dan ini bagian dari long life learning. Jadi kita harus belajar sepanjang hayat. Dan ini bagian dari tugas kita sebagai kalifah di bumi ini. Dengan belajar, maka kita akan seimbang antara ekstraksi dan konservasi pada kecepatan yang akan datang. Dan ini bagian dari misi Asproditeki untuk mentransformasi semua knowledge supaya dari Sabang sampai Merukai itu bisa jalan. Dan saya sangat bersyukur, Asproditeki sangat bersyukur. Ini bisa diakselerasi dengan kondisi yang memang sangat darurat ini. Dan itu akselerasinya bagus. Dulu kan harus mendatangkan, transportannya dan sebagainya. Dan ini transformasi yang luar biasa. Bisa dari barat ke timur Pak yang hadir, Pak. Betul sekali, Pak. Dari Sabang sampai Merukai ini hadir, Pak. Luar biasa. Dan selalu kalau Pak Awang pasti di atas 200 lagi. Makasih Pak Awang dan teman-teman tetap support Asproditeki untuk kemajuan bersama insan-insan geologi starting dari Perguruan Dini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih, Kang Burhan. Terima kasih, Pak Awang. Makasih, Pak Awang. Pak Babang, sampai ketemu. Makasih, Pak Wahyu Citro ngisi lah. Kapan-kapan lah. Insya Allah. Pak Yudi itu, menarik. Menarik itu. Geologi tekniknya. Saya nggak ada apa-apanya dengan Pak Awang, suka. Oh enggak lah, jangan gitu lah. Saya ingin untuk aseswa teman-teman. Ya, Pak Yudi ya. Insya Allah. Nanti biar dihubungi Mas Yudan. Siap-siap. Minggu malam, Pak Burhan. Minggu malam di IAGI, Jawa Timur. Oh, minggu malam ya? Ya, minggu malam ini. Siap hadir, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yudan. Pak Babang, makasih. Maka orang yang hadir. Maka orang yang menyempatkan hadir. Sehat semuanya. Terima kasih, Tom Winambu. Sehat. Sehat, Timur. Sehat, Timur. Amin, amin. Sehat. Tom Winambu masih di-mute. Tom Winambu di mana ini? Jermanoswabuti, Kamu. Gimana sehat, Pak? Sehat, Pak. Sehat sekali, Pak. Mantap. Ada Nawibah. Ini dari Unipah, Pak? Atau dari Uncen? Atau dari? Dari Uncen, Pak. Uncen. Oh, iya. Masih di Uncen. Pak Marcelino, ya? Terima kasih.